Yang harus dipadang pasti Siapa tau yang sudi Menghulurkan simpati Kepada nasibku ini Agar dapat merasa Nikmati hari raya Seperti itan yang lain Ku memintakan berdoa Kepada yang maha isa Dapatkan murah ini Berilah kejuman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Before kita mula So I welcome Mr. Yusri Zambri My good friend daripada Benga Masa kami belajar di Benga Yusri sekali Hari ini untuk guest lecturing Which On Covers on our social media Marketing Okay so Kita anggap ni kelas ganti lah Untuk lepas raya kot Miss Mazni Boleh 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 kan Alright So the lecture will be about One and a half hours Lebih kurang Okay So you tak payah buka kamera pun tak apa Cuma tu was at the end of the session Kita akan buka kamera untuk ambil kamera sikit Okay so sempatlah siapa yang tak pakai tudung tu Saya bagi masa you ada 50 minit Ayin tudung Ayin apa-apa tu ni kan Saya lelaki tu cakap rambut I give you about 15 minit For you to prepare yourself Okay so that you look presentable on the camera Alright And then Wah banyak ramai ni nak masuk ni Sekejap eh Okay Alright So Kita penuhkan dulu the first link And then next one kita akan bawa next link So saya kenalkan Miss Mazni saya kenalkan Encik Yusri Apa tu ni Miss Mazni daripada penyelaras untuk proses marketing lah Okay So kami salah seorang pengajar Kami ada tiga orang sebenarnya semester ni Okay So Okay so student hari ni daripada program Hospitality Pelancongan dan juga wellness Which is a specialty dekat UMK lah UMK punya specialization Okay So Pembeli saya hand over kepada host Siapa tadi Asma is it Asma ada masuk ke Asma I hand over to you Alright Assalamualaikum dan selamat datang Saya ucapkan kepada hari sekalian Ke sesi guest lecture yang bertajuk User Experience meets Design meets marketing How to create a social media marketing plan that Models your customer journey Terima kasih di ucapkan kepada pejama kita Pada hari ini Encik Yusri bin Zambri Kerana sudi bersama kami pada hari yang berbahagia ini Sebelum kita memulakan sesi guest lecture pada pagi ini Izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang pejama kita Untuk pengetahuan semua student Encik Yusri merupakan co-founder Tiku Media Beliau merupakan lecturer of team studies di Universiti Tunku Abdul Rahman Yuta Beliau juga merupakan industrial board of advisor di Britanny of Sultan Ibrahim Beliau juga merupakan digital learning hub advisor di Community College of Pasir Budang Dan beliau juga merupakan lecturer of digital innovation di Management and Science University Saya Noasman Azihab Mokili student austerity dan perancongan Memberharap Encik Yusri dapat membimbingkannya Dengan ini saya menyerahkan Encik Yusri untuk menyampaikan ucapan beliau Dipersilakan Okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera First of all, thank you for Encik Nur Aliyah binti Mansur Good friend, old wadis Okay, from Bangga University Dan juga Encik Mazni Okay, kerana sudi menjemput saya untuk sebagai guest lecturer Dekat UMK pada hari inilah So, benda ni Saya suka sebenarnya kalau nak jumpa student ni Okay, so jadi intro sikit pasal diri saya Okay, nama saya Khairul Yusri Zamri Seperti mana yang dia beritahu Okay, kamu boleh panggil saya Encik Yusri ke Okay, ada panggil se Macam-macam halah Tengoklah, depend pada UMK mungkin panggil se Encik kan Okay, sekarang ni saya lecturer dalam game studies di Utah Kalau pernah dengar, Utah, Universiti Tunggok Abdul Rahman, Sungai Long Okay, dan lecturer dalam digital portfolio UITM Shah Alam Dan yang MSU tu, tu X dah tu sebenarnya Okay, jadi hidup saya sebagai konsultan Creative konsultan Company sendiri, Tyco Media Okay, ni saya boleh bagi Saya ada bagi link dekat chat tu Itu adalah saya punya profile YusriZamri.com Semua boleh tengok lah Kalau nak tengok saya punya resume kat situ Okay, saya half industry, half academician So, duduk tengah-tengah sekarang Okay, I have experience as an industrial Creative industry since 2000 lah senang nak cakap So, this year remark my 21 years dalam creative industry Okay, bermula dari bawah Sebagai, apa diorang kata Sebagai budak design yang biasa Until consultant lah Okay, and then Nanti boleh tengok lah dekat situ YusriZamri.com tu Senang cerita kat situ lah Kalau nak connect dengan saya Ada Facebook ada situ Instagram ada situ LinkedIn pun ada situ Okay So, today Encik Noh Alia bagi saya satu topik Itu How to create a social media marketing plan That model your customer journey Okay, saya share saya punya screen tu sekejap eh Okay Hopefully semua okay eh Mudah raya ni biasa dah Nanti ke laut sikit Okay Ni semua orang Kelantan ke ada luar dari Kelantan ni? Semua orang Kelantan eh? Alia Tak Majority Kelantan? Tak Oh okay Ada Negeri Sembilan? Tak ada Saya salah daripada Negeri Sembilan Rembau Negeri Sembilan Tempat Khairi Jamaluddin Okay Okay Seperti tengok pada slide ni Ni ada tajuk yang diberi Untuk pada hari ni Okay How to create a social media marketing plan Okay Kalau tengok pada saya punya website Saya ada lagi satu company saya Saya hantar lagi Okay Tyco Media Dot Asia Okay Ni Tyco Media Dot Asia Adalah saya punya company Okay Company ni Since 2010 Tapi saya ada dua tiga company Tiga startup lah Before Tiga startup di Malaysia Dan dua startup di London Okay Semasa saya belajar di sana Saya belajar Saya fly ke UK 2012 And then I meet Encik Nualiah there lah Okay I met them Dekat situ Belajar Masa tu dia buat PhD Saya buat master Okay And then continue my PhD juga Dekat Brunel University Okay And then open the company lah Two startup Okay Until now Then come back Came back around 2018 Bawah tiga tahun Now planning to go balik lah Okay Ada urusan sikit Nak buat bisnes jugalah Kat sana Kat Malaysia ni Di panas kan Saya duduk kat UK Betul tak Alia? Okay Okay Dalam Dalam saya punya experience Through my experience Okay Kita boleh panggil Social media Marketing plan ni Adalah sebagai Digital marketing jugalah Okay Dan digital marketing Is a part of My expertise Dan juga my company expertise We Kalau klik yang Tyco Media ada Asia tu We have a three Expertise yang ada Iaitu digital learning Digital marketing Dan digital media Because we now 2021 You know Kita dah lebih kepada More to Advanced More to the digital platform Anything Okay Nak pulak Since pandemic Last year Now remark around One year Okay Sudah one year kita Online Online Apa semua I'm not sure about The UMK Okay But in Utah We are Online teaching learning Since March Last year lah Until today I never been In my office Since March lah So one year now Okay Meeting Anything lah So They have a lot of Communication Via Social media Via Via E-learning platform So on lah So meeting Apa semua Dan banyak projek-projek Digital learning Now involve Especially college community Politechnik And then marketing Digital marketing So we change Lots of thing lah Okay Since pandemic Kita boleh nampak Dunia Especially dalam marketing Okay Tourism marketing They change 360 Okay From traditional marketing To Digital marketing Okay Before memang lah Semua hotel Okay I have experience Nanti saya cerita lah Saya akan cerita pasal Experience di London Okay Handle Satu hotel Dan satu BNB Dalam marketing jugalah So Benda digital marketing Since yang itu Okay So today First Saya nak tengok Eh Saya nak klik Okay Okay What is the marketing Okay I'm pretty sure All of you Knows about Apa maksud marketing Kalau tanya Apa maksud marketing Semua orang boleh jawab Maksud saja Semua orang boleh google Dan Beritahu lah Okay Jadi marketing yang saya Belajar Okay Yang saya belajar Dia ada dua maksud Yang paling dekat Okay Satu ialah Sekejap Pen Okay First is activity Set of institution And processes For creating Communicating Delivering And exchanging So ini adalah benda yang paling penting Okay Process Creating Kita nak create Okay Create Kemudian kita Communicate Bila kita dah create The first thing Kita kena creating Kita kena wujudkan dah dulu Kita kena bagi idea Kita kena plan Kemudian kita nak communicate Lepas dah ada plan Kita nak kena communicate Kita kena communicate Dengan clients Okay Ataupun Kalau kita ada Kita punya business sendiri Kita nak kena communicate Dengan our team lah Okay Macam Tycho Media Kita ada team sendiri Jadi kita nak communicate Walaupun kita ada plan We have a plan So we need to communicate Each other And then after communicate We need to delivery Delivery Apa yang kita dah plan Then exchange Exchange Banyak lah Segi exchange knowledge Exchange Knowledge And then expertise Okay And then offering that Have value for customer Of course customer lah Okay Dalam case Marketing ni Of course Kalau kita Kalau kita sebut marketing Saja Orang akan All of us Will think about Okay This is for Between we Dengan clients Customer lah Customer client End user Okay Kalau dalam user experience Punya Kelas Saya lebih banyak pakai user User ataupun end user Tapi kalau dalam marketing Kita akan panggil customer Kalau dalam game Kita panggil gamers Ataupun Players Okay Kalau dalam designer Dia akan panggil End user jugalah Okay So dia banyak term Okay Customers Dia boleh jadi Customer Dia boleh jadi End user Okay EU Okay EU ni end user lah Okay Dia boleh jadi juga Clients Okay Dia jadi client Tulis tulisan pun tak bagus Okay Clients Dan gamers Okay Players Sebanyak maksud Tapi dia Maksud satu Sorry Tapi cuma dia Dia punya Terms tu banyak Okay Customers Okay And then clients Okay Then partners Dan society At large Society ni community At large So marketing ni Involves any Kind of Field sebenarnya Okay It's not only For hotel Okay Tourism Hospitality Okay Dalam game juga When we develop the game Okay We involve marketing Okay We involve experience User experience Dalam tu Banyak benda yang kita nak tahu Okay Banyak proses sebenarnya Okay And another one Marketing is a process By which companies Engage customers So we companies ni Kita lah Okay Kalau you ada company You buat You punya own Ataupun you Work with other companies Okay You kena engage Dengan customer Untuk build Strong customer Relationship Relationship Okay Then create Customer value In order to capture Value from Customer in return Of course Benda ni bukannya Baca teori senang Okay Tapi dari segi Pelaksanaan Untuk build Strong customer Relationship ni Dia makan bertahun Okay Sebagai contoh Saya sendiri I have my own Client Loyal client Customer lah Okay Since 2005 Till today Okay Still design Kalau dia nak buat web Dia nak buat marketing Dia nak buat apa saja Platform Nak buat design ke apa Okay That company Will call me Okay And then Kita ada proses lah Banyak lah since Quite big company GLC company Since 2005 Ya Sampai sekarang lah So almost 16 years now Okay Together So how We Okay As a Entity Companies Company yang Engage Macam mana kita Engage dengan Customer ni Macam mana kita Nak build Customer ni Relationship It's not that easy lah Sebab Involves a lot of Time Okay Lot of time And then credibility And then your Creativity And then your Approaching How you approach Your clients Okay So this is Marketing Because 2005 Still in a Traditional Marketing Okay Saya suka pergi Bila 2005 dulu Masa buat Marketing Saya pergi Ke Macam Let's say Ke UMK UMK is my client Saya akan pergi UMK Saya akan jumpa Dekan And then I akan talk Dengan Dekan My name is Yusri I am from Here Here Okay Kita ada Kepakaran Di sini Jadi Itu Traditional Marketing Yang paling Saya suka Iaitu We can call it Kalau you all Belajar We can call it As a Mouth to mouth Communication Okay Kalau belajar Communication Okay Mouth to mouth Mouth to mouth Communication Mouth to mouth Campaign Mouth to mouth Marketing That one is a Very powerful Tool Untuk dalam Marketing Okay Dia tak Tak adalah Sepower Eh dia paling Power Dan tapi Yang lain Lain tak boleh lawan Mouth to mouth Ni bahaya Word of mouth Yusri Pardon Word of mouth Kita pakai Kalau dalam Marketing lah Kita pakai Word of mouth W-O-M Yes W-O-M Yes Word of mouth Itu pun Memang Memang power Sampai boleh jadi viral So jadi Yang sekarang ni Yang paling power Sekarang ni adalah Social media jugalah Boleh jadi Boleh jadi viral juga Jadi that's why Social media marketing ni Paling penting sekarang ni Dan paling ramai Orang gunakan Untuk buat Duit Okay Jadi ini Maksud Marketing lah Okay And then Apa pula Dikatakan dalam Social media What is the social media Okay Sockmed Okay Ada Kalau English Dia panggil Sockmed Kalau Malay Dia panggil Sockmed Orang panggil Sockmed Kalau Malay Sebab saya Saya akan panggil Sockmed I call it Sockmed lah Saya rasa Malay Sockmed Kalau tak silap Ada yang panggil Lain lah Ada yang panggil SM Social media Okay But dalam English Kita panggil Sockmed Are interactive Technologies That allow Okay Di paling penting Allow the creation Or sharing Of information Idea Career Interest Other form Expression Via virtual Community Okay Apa yang dikatakan Virtual community Ini Kita Secara virtual Saya Secara maya Virtual Online Digital Itu semua Lebih Bagi saya It's the same Punya Conteks Okay Virtual communities Dulu kita panggil E-communities Okay Electronic communities Okay And then They change to Virtual communities And then next Mungkin Dia akan ubah lagi Next Baru ni Saya ada Nampak Dia tukar Daripada Virtual ni Dia orang Tak nak pakai Virtual lah They use What Artificial Pula lah Dia kurang macam tu Saya pun tak faham Why They change The term kan Okay Tapi masih banyak lagi Tapi still We use Virtual communities Jadi social media Submit ni How The interactive Technology Yang Kita sharing All our Information Ideas Carriers Okay Information Like Facebook We share our Information We share our Thought We share our Thinking We share our Ideas We share our Macam-macam lah Kan Sampai boleh jadi Viral lah pun Semua Okay And then tu Facebook Kalau Twitter Pun lebih kurang We share our Expression Okay Because Twitter I saw Lebih pada Expression IG Lebih kepada Photo Video Kan Okay And then Dia punya Scenery Landscape Okay TikTok Lebih kepada Suka-suka Dance Semua One Okay Jadi kalau Ideas Kalau macam kami Kreatif We share Via What we call it Deviant Art Okay Deviant Art We have Behance Okay We have That one Too popular We have Kahoot So A lot of Things Ideas Carrier interest Kita ada LinkedIn Paling popular Okay LinkedIn LinkedIn Okay And then Apa lagi LinkedIn Yang tu Yang paling Popular Yang lain tu Ada tapi Tak berapa Menonjol Okay So this Is a Sockmed And then Sockmed Is an interaction Among people In any way Anytime Via online Communities And Teknologi Teknologi Ini macam-macam Okay Kita ada Dua Yang popular Ada dua Teknologi Okay Sama ada Using mobile Teknologi Or pun Mobile Teknologi Dan desktop Teknologi Okay Web-based That all Application Okay Web Native application Okay Native application We can We can say Native ni Kita gunakan Phone 100% Okay Kita kena download Okay Kita kena Apa Kita kena Online Kita kena Dekat phone tu Kita download Kita punya apps And then Jadilah Kita guna Itu kita panggil Native application Jadi kalau Web-based ni Kita kena Buka PC Ataupun Kita boleh pakai Mobile phone Juga Okay Tapi mobile phone tu Kita Apa Kita serve Kita play our Facebook Open our Facebook Via browser So itu Dipanggil Web-based application Macam yang inilah Google Meet ni Web-based application Okay Ada juga yang Native Boleh juga yang True Yang pakai apps Kita kena download Okay Macam yang saya Sekarang ni Saya tengah dalam Web-based application Menggunakan browser Untuk nak Join This Google Meet Okay Itu adalah Teknologi Teknologi banyak Sekarang ni Okay In future Some research From Our department Kita nak pergi Ke arah game pula Teknologi game Macam mana Teknologi game ni Dia akan dalam Dalam tu ada marketing Kita nak tempuh Pada AR Kalau siapa pernah dengar AR Agmented reality Kita ada virtual reality Okay So they have lots Interaction nanti Siapa yang pernah Main game Macam contoh Macam sim Second world Minecraft Okay COD Itu semua adalah Teknologi Itu pun Dalam tu pun Sekarang ni game Kita dah start develop Ada chatting Ada chat room Ada social room Dalam tu Okay Kita boleh chat Kita boleh jumpa Kita boleh dating Macam-macam lah Okay Especially dalam sim tu lah Minecraft pun boleh juga Ada juga Minecraft Orang jumpa Ada case Di UK Minecraft Main-main-main-main-main Dia jatuh cinta Dating Dan semua kan Dalam minecraft tu lah Dia buat Dia own rooms Apa semua lah So this is the process Yang ada dalam Social media right now So that's why It's one of the Powerful tool lah Boleh dikatakan Socmat ni sekarang Okay Instead of Sofa WOM Okay Sofa boleh faham Mana ni student Hilang Tidur Boleh Faham Boleh Boleh kan Okay Mesti tengah baring Ini adalah social media Okay So Socmat marketing Is The use of social media platform And website To promote a product Or service Jadi gabungan Social media Socmat Dan juga marketing Ia akan Kita boleh Katakan The use of social media platform Kita gunakan social media platform And website Okay To promote a Product Or service Kita ada dua Product or service Biasanya dua ni lah Kita tak ada lebih Then Kita boleh katakan E-marketing Dulu E-marketing lah Macam saya kata tadi E-marketing We call it E-Y-E E stand for Electronic Macam email lah Electronic mail Jadi email ni Saya tak pernah dengar lagi Orang kata New term lagi Digital mail Belum lagi Still we call E-mail Okay But e-marketing They move to Digital marketing Right now Okay Digital marketing But Some said Socmat marketing Is a part of Digital marketing Okay And a part of E-marketing So kalau katanya Otai-otai Okay Kalau tanya Senior Okay Experience Marketers Di luar sana Dia akan kata E-marketing Is a different Digital marketing Is different For them Tapi for me As a digital Platform players Okay Kita kata Sama je E stand for Electronic Okay I always argue About why Okay E-electronic Okay Digital marketing Is use electronic As well So what's different Now So some said Electronic We still have Use this one This one So okay lah Tapi for me Digital marketing Is a new era Not now And then We move to Socmat marketing Okay Social media marketing Is part of Digital marketing Jadi kita dalam Social media ni Kita akan buat Dalam product Dan service That's why Kalau kita Create Kalau kita link Atau connect Kan dia Socmat ni Kita ada juga Macam Cik Laya kata Kita ada user experience Dan juga Kita ada user interface Okay User experience ni Kalau katakan user experience Adalah benda yang kita Nak kena kaji Benda yang kita Nak kena plan Apa semua Experience Okay Product When we talk about Product Okay Product ni Dia ada yang Jenis nampak Jenis tak nampak Macam Macam Tyco Media My Our product Is creative Creative ideas Okay That is my Our product Okay Macam Macam Kalau you all Own your hotel Macam you all Jual tudung Your product Is tudung Your product Is kuih bakar Your product Is restaurant Dalam restaurant Ada makanan So that is your product Okay Dalam creative side My product Our product Is a creative Creative idea Design Design is our product Tak nampak Design tak nampak kan Okay Kita tak boleh nampak Design Okay Dan service pun Sama juga Kita boleh letak juga Service Service tu macam Design apa semualah Product pun design juga So jadi Banyak Perkara-perkara Yang kita boleh Nampak Dari sini Jadi Kenapa kita nak Kena gunakan Social media marketing ni Social media platform Sebab dia menjana Banyak pendapatan Dia memberi kita Banyak input Okay Banyak Macam-macam Kalau tengok Okay Kejap lagi saya akan share Dia punya Apa nama Orang panggil Dia punya Statistik Okay Why Sebelum kita pergi Kepada planning Okay So jadi Dalam Balik kepada user experience ni Okay User experience ni Dia agak Besar sebenarnya Bidang ni Okay Tapi dia memang ada Untuk semua Selagi mana dia ada Product dan service We need user experience Dan User experience ni adalah Untuk Dia melibatkan Perception Okay Persepsi Seseorang kepada Satu product Let's say before you Go to UMK lah Before you masuk Dalam UMK You enroll as a student Okay Student tourism ni kan Okay You all Akan search dulu Okay Apa subjek yang you all Nak ambil Apa course Okay course Diploma Bachelor in what And then That's how UMK Want to represent The bachelor Of Bachelor apa ni Alia? Sorry Bachelor of Entrepreneurship And then Dia punya Specialization dia Ada yang Hospitality Contohnya Contoh Ataupun pelancongan And then juga Wellness Okay Thank you Okay Contoh Bachelor Bachelor of Entrepreneurship Okay Of course How Macam UMK ni Dia nak represent Bachelor of Entrepreneurs So that's We call it User experience Okay So from part of You You are student You're not You're not a student Yet Okay Tapi you nak Try masuk You nak masuk UMK You nak enroll UMK Bachelor of Entrepreneurs So your perception Bachelor of Entrepreneurs ni Entrepreneurship Adalah apa dia Bachelor Oh ni Entrepreneur Kita pun google Okay So this is your perception Perception First impression And perception Okay Kita google Okay Entrepreneurship Berniaga Oh kalau kita ambil Bachelor ni Kita boleh Berniaga apa semua So that is your perception Okay Kenapa kamu nampak Kenapa kamu nampak Bachelor of Entrepreneurship ni Bila end up nanti Kamu akan jadi Perniaga Usahawan lah Apa benda semua kan Sebab Cara penyampaian UMK Cara UMK Deliver the information Cara UMK plan Okay Itu that we call UX Dan UI ni pula User interface Kita boleh katakan User interface ni Adalah cosmetic Makeup dia UMK dia pun Adalah fakulti dia Dia punya ni Lecturer dia Itu adalah Lecturer-lecturer tu Adalah part of User interface Itu contoh Sebagai contoh Macam diri kita juga Okay user interface ni Luaran kamu lah Kamu pakai tudung Pakai baju Selu haji Itu adalah interface kamu Okay kamu Tapi Based kepada apa Based kepada experience User experience Based kepada Kamu punya pengalaman Kalau nak jumpa Nak pergi kelas Takkan nak pakai Baju yang tak Kena Okay So that's your experience Okay Jadi kamu kena pakai Benda yang Baju pakaian yang kena Yang sesuai Dalam kelas Jadi kalau kamu nak pergi Majlis Mana Majlis hari raya ke Ataupun majlis Hari raya Kena pakai baju kurung Apa semua So that's your experience Based pada Experience-experience yang lepas Okay So this is Nak Kerana-kana Nak cerita senang Make it easy UX dengan UI Lebih kurang macam tu So UI is your appearance Kamu punya attire tu semua To you punya UI Makeup apa semua tu You punya UI Cosmetic Okay But user experience Is a Intangible Benda dalaman Kita tak nampak Tapi ada experience Jadi dua bidang ni Dia tak boleh Berpisah Dia still sama Okay UX dan UI ni Tapi sebab research dalam UX ni Agak besar Okay ni memang bidang saya lah Sekarang ni saya tengah research UX dalam bentuk game So banyak benda yang nak kena tengok So adakah sesuai dengan orang-orang yang macam Umur macam saya lah Main game lagi ke tak kan Okay Walaupun dah 40 Okay Our research Umur 60 pun masih ada main COD lagi Semua ada Pernah dengaran COD kan Pernah dengar tak COD Bukan cash on delivery Call of duty Call of duty Yeah Yang jawab tu lelaki ni memang dia main lah tu Okay So this is a Sockmed marketing Jadi saya harap Apa Kamu semua faham Okay Social media marketing ni Kita gunakan platform yang ada Dan website yang ada Promote a product and service Kita nak promote apa saja product Melalui social media Ada yang berjaya Ada yang tak berjaya Tapi apa nak Kita nak kena tengok lah Okay Susah Sukar Saya akan agak sukar sikit nak kata Macam mana nak buat teknik-teknik dia Okay Teknik ni dengan teknik apa Teknik, strategi, plan Kita boleh share Tapi successful tu susah sikit Tengok macam mana Dia bukannya dalam masa satu hari Dia ambil masa Kecuali kalau sekarang ni Konsep dalam Malaysia lah Especially in Malaysia We Banyak saya tengok I saw Lebih kepada viral marketing lah Lebih Viral marketing ni senang eh You buat lah Benda-benda yang merepek sekejap Lepas tu share-share-share Viral Lepas tu jadi top Okay Banyak Celebrity Insta famous Okay Yang Tiba-tiba je Mari mana kan Naik Sales je Itu jadi buat eh lah Buat-buat-buat Gaduh-gaduh kat tebi jalan Campak-campak ke makanan tu Lepas tu buat muka sedih Kali ni tak laku Apa semua Besok ramai lah Nak-nak kalau anak dara kan Dia jualan cik lemak anak dara Okay So this is a Like part of Viral marketing juga Okay Lepas tu buat kena MPKJ Rampas ke apa Majlis mandari rampal Buat muka sedih Apa semua Kadang-kadang itu adalah Berlakon punya juga Okay It's a part perancangan Okay Banyak benda Nak tengok Okay Ni adalah top social media tools Okay We have dalam social media We had ada dua One is a tools One is a platform Okay Ni adalah antara top Base kepada Senarai yang dikeluarkan oleh Netbase Quid Okay Netbase Quid ni One of the company Yang buat research Pada pasal social media tools Dalam 2021 Okay Ni adalah Banyak Banyak Sebenarnya ada 50 Okay So yang ada ni Yang sini aje lah Okay First is Of course Yang kalau kamu nampak ni Kamu nampak Mungkin kamu nampak Dua ni kot Yang kamu biasa Facebook Dan kamu biasa dengan Instagram Okay Tools dia Saya Pinterest Saya main Okay Canva Okay Saya tak tahu Are you Family with Canva or not Okay And then Tweepy Pun main juga Saya main Okay Fitly Fitly is for RSS Okay RSS And then Agropath Pun saya main juga Ni yang saya bulat ni Semua yang saya Main lah Twitter Loomly Yang lain-lain ni Reddit ni saya main Saya gunakan juga tools dia Yang lain ni Ada yang saya tak pernah dengar Tapi ada yang saya baru belajar Okay Ni banyak lah tools dia Jadi boleh pilih Mana satu Okay Bas sumo Bas sumo ni pada RSS jugalah Bas Okay Sentiuan Okay Letter Ni semua ada yang kita Kena tahu Social media tools Tapi dalam Malaysia Most focus Mostly focus On Facebook Instagram Twitter Okay Pinterest ni I I can say Not all Malaysian lah Yang use Pinterest Okay Mostly Yang banyak guna Pinterest ni Adalah orang macam kami lah Kreatif Okay Yang jenis Autorism Susah sikit nak jumpa Macam kreatif Designer Game designer Developer Interior Banyak guna Okay Macam yang marketing Apa semua ni Tak banyak Tapi dia still Use Pinterest Part of marketing tools Boleh juga Boleh jadikan Sebab kita boleh letak iklan Apa semua Dekat situ Okay Jadi inilah Antara-antara yang Top Social media Okay Dalam Masa sekarang lah 2021 Okay Ini adalah social media platform By tech.co Okay Gambar kabur sikit Okay This is a monthly Active user That's why Social media Marketing Is very Boom now This Okay Very Ni lah Ni viral sikit sekarang ni kan Okay Kalau kamu tengok 2019 Comparison Dantara 2019 Dengan 2021 Okay Peningkatan Nineteen persen Facebook Punya monthly Active user ni Ni Around the world Around the world 2.27 To 2.7 Billion Billion ni Banyak oh Okay Lepas tu And then Semua ni naik lah Daripada One billion Instagram naik TikTok 500 million Naik To 6 8 9 Million 38% Okay Jadi among this one Among all this Ni Snapchat Snapchat ni Dekat Malaysia Tak berapa rasanya Okay Saya tak berapa ramai Saya tengok Snapchat User dekat Malaysia ni Snapchatter ni Dekat UK Saya pakai Snapchat Okay Snapchat ni best Sebenarnya Siapa yang pakai Snapchat Memang tahu lah Snapchat best Okay LinkedIn Ni memang pakai lah Okay Ni saya pakai Reddit saya pakai Pinterest ni Semua saya ada Saya ada user kat sini Dia ada banyak lagi sebenarnya Kita ada DeviantArt Kita ada Behance Itu dalam bidang lain lah Sokmat yang lain Okay Jadi yang antara yang Semua social media Yang saya ada ni Okay The The increasing Banyak dekat Sinilah 38% TikTok So now That's why Saya can Saya pun tengok lah Okay My wife dulu My wife pun main TikTok My daughter pun main TikTok My son pun main TikTok I main tapi tak Tak adalah Ambil video Just user saja Untuk nak tengok kan Nak tahu keadaan Okay nowadays Banyak user dah move Kepada TikTok sekarang ni Even though now I saw Instagram dah start IG dah start To implement Enhance Dia punya Features tu Lebih kepada TikTok Nak follow So dia boleh tengok TikTok ni benda yang simple Video-video pendek Dulu kalau orang tengok For me as well Last time lah So I told my wife Why TikTok TikTok ni banyak Benda-benda merepet Okay now TikTok dah banyak Macam-macam Kita dah ada business Kita dah ada Kita boleh learn From that one Okay Cikgu pun dah start Letak macam-macam Dalam TikTok Okay Ada pencara gunakan TikTok sebagai medium Pelajaran Okay Jadi That's why Kalau kita tengok Increasing tak Mustahil End of the 2021 TikTok ni boleh sampai 1 billion It's not impossible This is a research From the Tech and Co Tech.co Sorry Okay So this one eh Kalau Malaysia Kalau student Banyak sini lah Tiga ni saja Okay Twitter Lebih kepada Politician Okay Lebih kepada Celebratory Okay Macam saya ni Twitter saya ada Tapi follower tak ramai Tak kenal Malah nak tulis sebenarnya Okay Kalau TikTok ni pun tak Saya tak open sangat Saya banyak IG dengan Facebook juga Okay So Pinterest Ada Pinterest saya banyak kepada Budak-budak ITM Yang ikut saya follow Budak-budak Utah Okay Yang creative side lah Okay Snapchat ni ada kawan-kawan kat UK Try kat cakap Malaysia Malaysian Tak popular lah Snapchat ni And tak tahu why Okay Mungkin Tak tahu lah why Dia orang lebih suka TikTok pula Tapi Snapchat ni Is part okay lah UK banyak lah UK Europe lah Especially Okay So ni ada So that's why Social media marketing ni Paling penting Sebab kita ada Billion Kalau you all campur Semua ni Banyak ni Okay takpun kita tengok Facebook sahaja 2.7 billion Takpun last 2019 lah 2.27 billion You just imagine If you market your product Okay With In 2.27 billion Okay 2.27 billion ni Banyak tau 2. Point Sela Banyak angka ni Banyak angka ni Sekejap eh Saya tengok Berapa-berapa kosong tu Haa Banyak kosong kan Haa 3.6.9.0 Betul ke 9 Eh Bukan-bukan Ni Million Betul-betul Haa betul Haa Betul Million 6.0 Haa 9.0 2.1 billion You just imagine You promote your Kita promote Kita punya product Or service Okay Dekat 2.27 billion Tapi ada target lah Haa Kalau biasanya Dalam marketing Shopping marketing Kita target Normally Kita ambil dulu Mula 30% 30% Daripada Current population lah Okay Kalau let's say 2.2 billion 30% Around 2 billion Around 300 million I think Okay 300 million So 300 million kat sini lah Haa Kat sini Haa So ni 30% Jadi bila 30% ni Kita down balik Dapat daripada 30% ni Kita dah Dah cut kan Kita target Dapat 10% 10% daripada 300 thousand 300 million Haa Berapa 3 million Haa Okay Dapat 3 million Katakan 3 million ni Besar sangat Okay Kita down lagi Kita target last kali Kita target 2% 2% Daripada 10 million 3 million User yang kita target ni Banyak lah You just 10 million Kalau 2 million ni Yang interact dengan you all Yang interact dengan kita punya Marketing Besar ke tak besar 2% 2% is a big number Dalam marketing Kalau interact They engage Macam tadi kan Mula saya beritahu Marketing is about Engagement Kalau 2 million Engage You ada potensi Daripada 2 million 2% ni You dapat 0.5% pun Yang Attract Dengan you punya Product Cantik lah You boleh jadi Million lah Haa Kan Yang beli You punya product That's why Kalau you tengok Insta-instafamous Celebrity Malaysia Dia jual produk Dia melalui IG Yang ada flowers 1 million 5 million Okay Macam Khairul Amin Jual 100 ribu Sambal nyet Dia tu In Berapa minit je Boleh habis Okay So tu Marketing yang Paling bagus lah Okay Dia ada followers Dia berapa 5 million Followers dia 5 million Okay Dan jual sambal nyet tu Dapat 5 million followers Dapat 100 Dapat lah Tak payah 5 million beli Kita target 10,000 orang beli Cukup 10,000 orang Beli sambal Yang Khairul Amin tu punya Satu sambal Kita jual 10 ringgit 10,000 kali 10 ringgit Kita ada 100,000 ringgit Cost Tolak-tolak-tolak Dapatlah untung Sekali Dalam masa 30 minit Khairul Amin dapat Berapa puluh ribu So this is a Marketing yang Dalam menggunakan Social media Jadi target tak perlu jauh Target dia Kecil Okay Ni social media Platform So ada apa-apa soalan Sebelum ni Sebelum saya teruskan lagi Ada apa nak tanya Tak ada Anis Farhana Ada nak tanya Tak ada Tak ada Tak ada Okay Syamimi Ada nak tanya Tak ada Tak ada Saya random Saya suka panggil Student macam tu Okay Tak ada Okay So jadi saya teruskan Okay Yang ni saya ambil Daripada Source of a local Government body GSM Intelligent Okay Banyaklah Okay Setakat January 2021 Nowadays Okay Digital around the world Okay You akan tengok sini 7.83 billion Yang total population Kita sekarang Okay Daripada 7.83 billion Ni 7.83 billion ni Yang menggunakan Mobile phone user Yang menggunakan mobile phone ni 5.22 Okay 5 Maknanya Amount dalam 66% Daripada 7 billion ni Okay Dan yang guna internet 4 billion Dan aktif Social media users 4.20 billion You just imagine Ni aktif tau Aktif ni boleh Kalau Apa maksud yang dikatakan Aktif Aktif Social media users ni Kalau ada satu Satu dia punya Definition dia One of the one Definition Aktif At least 3 days Per week 4 days Per week Sorry 4 days per week Menggunakan media social Sebagai platform Itu dah kira aktif 4 days ke atas lah Mana kalau guna Hari-hari tu memang lah Jadi kalau kita Macam saya Everyday lah Not everyday Every second Okay Every second Every minute Kita gunakan Social media Kita always Kita tak update pun Tapi kita gunakan Social media That's why Kalau you all tengok Banyak macam Berita harian Tusan Malaysia Semua dah move ke Ke arah What? Ke arah Social media Jadi maknanya Kita buka Facebook Kita boleh tahu semua berita Okay That's why You need to follow Berita harian You need to follow News agency lah Untuk nak tahu Okay This is a Statistik yang terkini 4.2 billion Okay Ni dekat Malaysia pula Mobile connection By time Okay 39.9 40 million Numbers Okay Users yang gunakan Mobile connection Okay Banyak 40 million Banyak Dan 122% Okay Mobile connection As a percentage Of total population Okay Yang gunakan broadband Postpaid Apa semua lah Okay You all letak Mana saya letak Dekat prepaid Kita ni Dekat prepaid lah So 88% Okay Users Menggunakan prepaid Okay Itu tak penting lagi Okay Yang ni Yang paling penting Market inside Mobile activities Okay Hour spend Using mobile phone Okay Okay Ni menggunakan Android Saja Tak kajian Tak fokus Kepada iPhone Okay 26.2 Billion Okay Yang gunakan Satu Yang menggunakan Phone Lebih daripada Satu jam Maknanya ramai Okay Annual change Total amount 40% So yang ni Kamu boleh tengok lah Total number Of mobile apps Download Throughout 2020 1.21 Billion So that's why Kalau dalam bidang kami Kami game Game developer Okay Kita akan Pegang yang kat sini 1.21 Billion Bila kita nak buat Product Okay Kita nak buat Product untuk orang Apa Untuk users Okay End user download Okay Kita ada 1.2 Billion Jadi When we want to Produce Or develop New games Okay From 1.2 Billion ni Kita target 10% Downloaders Cukup Okay 10% Downloaders Is equal 1 million Something 1.2 Million lah Okay Jadi dia dapatkan 1 million Downloader pun dah cukup lah Okay Sebab kita ada Statistik kata 1.1 1.2 Million Billion Okay Kita dapat 10% 1 million Downloader pun dah cukup You punya You bayangkan You punya product You punya apps Okay Kalau dalam Design lah Dalam development You punya apps Atau you punya game tu Di Download 1.2 1 million Downloaders Cukup lah Satu apps kan Banyak 1 million User pun dah cukup dah Okay Sebenarnya dalam In real life Real industry Okay Nak dapat 100,000 Bukan 100,000 50,000 Downloaders pun Susah sebenarnya Okay So dah petah lagi Nak dapat 1 million Okay So total number Consumer spend Mobile apps For full year See Half billion Okay 500 million Consumer spend On mobile apps Nampak Kita beli Sama lah macam Mungkin Antara macam Kalau siapa yang main game Dia ada in-app purchase Main dalam game tu Nak beli barang kan Okay Jadi spend lah juga Mobile apps Okay Macam Shopee Lazada So itulah semua online This one Marketing kat situ Banyak Okay Kita akan nampak Dia punya banner Dia punya apa semua Iklan Letterhead Letterhead lah Sorry newsletter Apa semua dekat situ Email marketing So semua kat situ lah Okay Ini adalah use of mobile apps By categories Okay chat Messenger You akan tengok kat sini Yang paling penting Kita tumpu kat sini Dua ni Chat apps 97% Social network apps 97% As well So ini adalah Paling penting That's why Social media marketing ni Adalah benda yang Paling penting sekarang Sebab Nearly 100% Among of Malaysian Menggunakan Social media Eh social networking lah Apps Social media networking Apps lah Lebih kurang macam tu Okay kita guna Facebook Instagram LinkedIn TikTok Malaysia yang tu lah Famous Okay yang ni 4 eh Twitter 5 sorry Okay Instead of Google Apa semua lah Okay Google Google plus Tak ramai orang guna Saya guna Google plus Okay Yang lain ni semua 89% Entertainment Muzik Ni tak banyak Okay Semua tengok macam ni Okay jadi yang ni lah Kita punya paling penting Social networking apps Dalam Malaysian Ni Malaysian ni Ni fokus pada Malaysian Okay fokus pada Malaysia Kajian ni lebih fokus pada Malaysia Okay Percentage internet user Age 16 to 64 So kamu Saya dan Semua lah Kita semua ni Terlibat Dalam ni Kajian ni 16 to 64 So kita menyumbang Kepada 97.5% Okay So this is important Okay Then soft of new brand discovery Okay Internet user Ads on Social media Tengok 41.8 New brand Daripada social media So ni adalah kajian Jadi Salah satu strategi Before we Social media Before we plan Before kita nak buat Social media marketing campaign Let's say One of the Important thing Kita nak tengok kajian dulu lah Kita tengok statistik Dapatan Statistik Okay Research output from statistik Mengatakan apa Contoh macam tadi kan Tengok okay Kita nak social media Okay kita ada networking Macam ni Apps Apa semua lah 97% Okay Kita berapa kita nak punya target Dan kita tengok Add on social media So ni adalah step one Dalam strategi Okay Then value of digital advertising market Value Total digital ad spend Kita total dia 500 million Okay Spend on digital search 160 million Ni semua main million-million ni Tak ada yang main rendah-rendah Kalau kamu tengok Angka-angka ni semua Dia bukannya angka yang bawah Daripada 1 million Bawah daripada 10 million All above 30 Paling kecil 30 lah Spend on digital Video ads Okay Jadi banyak lah macam ni Digital ads spend Digital ads ni macam You all tengok dekat Facebook tu kan Kan ada sponsor-sponsor tu kan Dia ada yang kecik-kecik tu Itu adalah Biar pada digital ad Okay Digital search ni Bila kita search dekat Google Bila you click Google You nak search restaurant Itu digital Digital search ad Okay Social media ads You tengok 120.8 million Besar sebenarnya And then digital banner Digital banner ni Kalau you all masuk Macam website-website Universiti Tak pasti Berita harian News Okay You akan nampak Sebelah kanan Kadang bawah Belah kiri Apa semua Ada banner kecik Apa semua Itu Spend dekat situ Okay Ni biasanya by Google Ni by Google Ni by Facebook IG TikTok Kat sini Digital search engine By Google Ni spend Digital ads spend Pun by Google Juga Okay Digital video ni Digital video ads Lebih kepada YouTube Okay Dan juga Digital classified ads Pun dalam Ni Google Google ads send Kat sini Google marketing lah Campaign Ini sebab Ini adalah alasan kukuh Kenapa social media Marketing plan ni Perlu ada Okay Instead of Marketing plan yang biasa Okay So sekarang Saya akan masuk Kepada social media Marketing plan Okay Ini yang biasanya Saya buat Sebelum kita Produce something lah Okay Kita nak Dia sama juga Social media marketing plan Okay Dia sebenarnya Kalau nak tanya saya Saya boleh Saya samakan Dia ni dengan UX UX dan juga UI Macam saya beritahu Tadilah Marketing ni Dia tak boleh lari Okay User experience Okay User experience ni Kita nak dapat Sebelum kita nak buat Campaign ataupun plan Kita nak buat Kita punya ni kan Okay Kita nak kena tahu juga Okay Listen First is a Listen lah Listen Plan Strategy And tools Okay Who are the customers Okay Bila kita nak buat Social media marketing ni Okay Plan dia First Kita punya Customer ni siapa UMK Okay UMK Katakanlah Okay Ni age ni tak kisah Okay UMK kita kena tahu juga UMK ni kita target berapa Kita target Siapa dalam UMK ni Okay Among standard 20 kot Start umur 20 Sampai 60 Contohnya lah So this is a range Yang ada dalam UMK Okay Gender Of course Male and female Location mana Kelantan Kelantan Profession Okay Banyak profession dalam UMK Apa Jadi ada spesifik Bila kita buat Sockmed Bila kalau kita buat Contoh sebagai Facebook ad Kita nak target You all nak jual tudung Okay You nak jual tudung Dalam Facebook Ad Nak dapatkan Sampai You nak target Mana Target dia punya areas Okay Page dia mana You nak target Katakan You punya nak tudung Apa Adi Juma Farah 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 Tak ingat dah Okay Farah Farah Contoh Okay Tudung bawal Mesti ada target age dia Okay And then gender Of course lah Female Location Kelantan Kelantan besar Okay Sebab kamu Katakan lah Macam saya Saya di Center saya Daripada KL Saya tak nak COD jauh-jauh Okay Jadi KL Saya duduk Kajang Saya target Area Kajang Yang saya boleh pergi Paling jauh Boleh pergi Sampai Sha'lam Then KL Boleh pergi Sha'lam Then bawah sikit Kita akan turun Sampai Seremban Dan bawah sikit Atas sikit Paling jauh Sha'lam lah Itu location Yang kita boleh pergi Untuk COD Ataupun nak pakai Postage pun boleh Postage satu Malaysia lah Of course Kita target Jadi kita punya target tu Of course Dia ada spend dia Facebook Kalau nak belajar Pasal Facebook Ad Instagram Ad ni Itu lain pula Cita dia Itu lain Cost Okay So that's one Different one Okay Income Kita tengok income And then preferred Social media Okay Social media Kita akan buat kajian So kita akan tengok Biasanya macam Bila satu-satu task Company Okay Company My client Came to us Okay I will ask Preferred Social media Then I ask Dia punya page Facebook page Instagram How many followers You ada So dari situ Kita akan tengok Okay Biasanya klien akan Tahu Kalau klien akan Beritahu lah Dia akan beritahu Okay UMK punya Facebook page Ada 2000 followers I want to increase I want to increase to 4000 followers Jadi kita start a plan Biasanya akan datang Macam tu Macam nak buat event Okay Kita baru nak set up Contoh nak buat Hari terbuka UMK Sebagai example For example Hari terbuka UMK Zero Followers sekarang ni UMK So UMK target Dia datang kepada Taiko Okay They ask We want 2000 followers For hari terbuka UMK So kita start rancang How Okay start rancang That's why kita kena tahu Kita nak tahu customer Kita nak tahu client kita Age dia Gender dia Location dia Semua ni nak kena tahu They want And then what makes UMK ni unique Our product unique Apa yang buat UMK ni unique Okay Product dia apa Product Product ni adalah Itulah Macam Bachelor of Entrepreneurship Bachelor of Art and Design Itu product Yang paling famous Macam Di Utah Yang paling famous Is a Bachelor of Game Studies Okay Dan juga Bachelor dalam Engineering Itu yang paling famous Okay Selain daripada Science Social Dia ada core dia Setiap universiti Dia ada core Jadi sama juga Macam kamu punya If we want to sell Tudung contohnya Okay Apa yang tudung kamu Yang paling Paling best lah Macam restaurant pun sama Dalam kedai Kedai kamu Apa makanan Menu yang Orang kata We call it A signature Chef signature lah Signature chef Apa yang dia Yang best kali Memanglah kita ada Nasi goreng Macam-macam Nasi goreng Tapi Mr. The Chef Signature kat situ So this is a unique And then service And then unique selling point USP USP eh Selling point Depan dia dia tambah Unique Dia panggil unique selling point Okay Apa unique Dia punya product ni Sama juga dalam game Okay This is a part of UX Sebenarnya Ni yang paling penting Listen ni Kita tahu Okay And then after listen Kita tahu Kita move Macam Umk Okay Datang Okay I want to this I want to use this I want to have this I want that one That one So banyak benda Request Then we start plan As agency We start plan lah Kita plan business objective dia Increase revenue Dia nak increase ke tak nak Dia nak decrease cost Public exposure Strategic Objective dia Brand awareness Sales leads Okay Jadi macam tu lah Saya pernah handle satu universiti Bukan universiti College Okay They came to us Tycho Media They ask to Increase dia punya student Punya Ni lah Engagement Dalam social media Agak berat juga sebenarnya teknologi Teknik tu Okay Jadi kita buat kajian lah First kita kena buat kajian Kita nak Macam UMK lah Okay I believe Not all the student UMK student ni They like UMK punya Facebook page Betul tak Mestinya Tak ada like Betul tak Betul tak Zuri Dayu You like tak Facebook page UMK Tak payah UMK lah Fakulti lah Ha Akilah like tak Fakulti punya Facebook page Akilah Hanani You like tak Tak kan I mean Saya boleh tahu Tak semua Okay Kita ada buat kajian Dekat Ni pun ada kajian Even lecturer pun Dia tak like Facebook Fakulti Tak payah pergi universiti Fakulti ni pun tak like Okay So dekat situ sebenarnya Kadang-kadang kita ada Macam Mohon kata apa Pertemungan Okay Dia punya Contrast dan decision Dekat situ So I masih handle One of the Hotel dulu Dekat London Banyak benda yang ni Yang saya utarakan Okay Benda ni Kenapa Kenapa Pekerja ni tak like Sebenarnya Pekerja ni lah Yang buat Sale yang patutnya Kena Dia like Sebenarnya Like and share Itu je sebenarnya Jadi akan benda ni Macam Unicell One of Unicell My friend Good friend Unicell punya Corporate.com Dia ask my opinion Macam mana nak tarik Ramai student Engagement Saya kata One of my answer is Even your staff pun Tak like Facebook Macam mana You nak Bagi benda ni naik So benda tu susah Jadi kita kena Ada kerjasama Dekat situ Itu yang paling penting Itu yang plan dia Jadi plan pertama Kita kena Buat Style Gerila marketing Gerila marketing Lain pula Cara dia So software Marketing lain Gerila marketing Biasanya boleh combine Juga Tak ada masalah Okay Then customer Macam-macam lah Achieve them online Comment or lead From social media So this is the part Of yang paling penting Plan Bila dah plan Barulah kita pergi Strategi How kita nak execute Social media To communicate with customer Macam mana kita nak Communicate Content Resources Then evolution metric Email Lead Website Download So inilah Inilah yang Tyco buat Semua sebenarnya Dan tools Tools ni Misalnya tadi lah Yang kita kata tu Kita kena guna Facebook Instagram IG Okay Social media Yang mana kita nak target Okay Kita nak target Let's say UMK Dia kata nak increase Student Untuk like Page UMK sendiri Itu pun sebenarnya Nampak mudah Kan Kalau orang dengar Kata Alah UMK Nak increase Student like page Nampak mudah Tapi nak buat Nak dapat 100 like pun Tiga minggu Bukan senang Sebab dia melibatkan Banyak benda Content Apa semua Sebab student Kita kena tahu Okay For example Let's say if UMK Appoint me Untuk As a Social media marketing Dia kan Dia nak try Nak bagi Sebab kita bawa 2000 ni We only have a Like page Student 2000 Tak mungkin Bukan student Mungkin orang lain 2000 2000 Tapi Data Provide by UMK They have 7000 Students Together with lecturers Semua lah 7000 Yang like 2000 Kita nak dapat lagi 2000 At least dapat 4000 Jadi How So One of this Kita punya content lah Okay Yang ni paling penting ni Content for Different social media ni Dan resource Kita nak tengok Kita nak kena tahu Okay For example Kalau saya nak tarik Student UMK Untuk like page UMK Apa yang perlu ada Content Content yang macam mana Content yang Seiring Content yang Satu level Dengan Student UMK Student UMK Okay range Standard range Student UMK Berapa 22 Let's say 25 lah Maksudnya Okay Kita target yang ni 20 25 Okay content yang macam ni 20 25 ni Content apa Content yang viral Content yang simple Yang joget Yang apa semua Macam-macam lah Budak-budak kan Umur 20-25 ni Content-content yang ringan So this is a Social media marketing Jadi kita target Okay nak dapatkan 2,000 ni Bukan senang Tapi saya pernah buat 2,000 dalam masa 3 bulan 2,000 likes Di London lah Dalam masa 3 bulan Kita dapat 2,000 2,000 It's not easy lah Tapi content tu nak kena Everyday Ada content Ada tu Okay nak lagi Kalau kita buat Kita shoot video Yang melibatkan pelajar tu And then kita shoot Dan kita post dalam UMK punya Facebook Post dalam IG Post dalam YouTube And then Kita tag Pelajar tu Dan pelajar tu Dia akan tengok Muka aku keluar lah Dalam UMK ni Dia pun share Dia share So bila macam tu lah Itulah teknik sebenarnya Banyak juga Nanti saya cerita Ada satu projek Yang saya buat Dengan kerajaan Benda tu engagement Dia menaik Saya diminta Buat Projek ni Untuk mendapatkan Engagement Sebanyak 1.5 million Engagement Dan kita Kita sampai lah Kita Kita dapat Achieve the target Okay Okay then Inilah social media marketing Yang kita perlu tahu Okay Ada berapa soalan Sakat ni Anyone Want to ask something Tak tak Ya yes Ok lah Hanan Bukan Akilah Tu nama adik saya Asmal Oh patut lah Dia panggil-panggil Tak jawab Okay Untuk marketing Dekat IG Ada sikit je Perlalu Around 100-200 orang je Okay Okay Orang nak okay Kalau kita Kalau seorang tu Bayar seorang yang Untuk guna app Atau satu link Untuk reach followers Yang ramai Oh Ni nak dapat followers lah ni Guna apps Okay Saya ada pengalaman Guna apps tu Lepas tu Saya kena ban dengan Instagram dalam masa Dua minggu Sebab IG Dia tak galakkan Menggunakan Third party apps Untuk tarik followers Okay What we can use The way We nak Buat benda ni Nak app Nak tarik followers Sebenarnya Nak tak nak You kena Work hard You kena Market yourself lah Kalau you all You punya self lah Okay Ataupun Macam saya Saya pun followers Tak ramai 600 ugut Siapa dah ingat 500 lebih Sebab saya tak Dia tak adalah My friend yang lain My wife 4,000 Something My friend 5,000 Okay Even though I am the lecturer Supposedly boleh Suruh ramai-ramai Student follow kan Ada juga Suruh budak ATM Utah follow Dia orang tak nak follow kan Jadi Macam mana Sebab dia benda sebenarnya Ni content Okay Saya ada satu orang Yang I kenal Student juga UMP katanya University Malaysia Pahang Okay Macam you all juga Baru berjala Followers dia 1.5 million Dah syat Tapi content dia Saya ada student ITM Yang followers dia pun 100,000 Followers Student ITM Tapi dia punya content Saya tengok content arts Kan content-content macam tu Jadi dia I asked One day I asked her How do you Market this IG Dia kata dalam Behance Dalam social media Dalam Facebook Setiap kali dia Buat dia Up Dia share And then Dia friend pun share Repost Selapa semua lah Dan dia rajin Sekarang ni yang paling Latest Bukan latest lah Dia dah 3-4 tahun lah sebenarnya Banyak Engagement dalam Social media ni Especially Facebook Dan IG Lebih kepada What Stories Itu paling penting Stories ni yang paling Orang Tak pegang sangat Okay Saya buat Saya buat Marketing dalam Stories Memang boom My wife Buat stories Dalam Dia punya tu Ambil dia Dia buat online business kan Online cake lah Apa semua ni Jenuh dia nak buat cake Everyday tu ada je Kalau dia up dengan stories Kami pernah test Kita up Dalam IG sendiri Itself Dan stories IG tu Different IG tu One like Like sahaja Tapi tak ada order Order tu adalah Satu dua Tapi letak dalam stories Ambil video tengah Buat cake apa semua Order dia Takat sepuluh tu Senang Dia dapat Sepuluh tu order Dalam satu hari Banyak lah Nak buat cake Kan Saya pun serenda Saya pun terpaksa Buat sekali Saya join lah Kan Itu benda-benda macam tu lah Okay Sepuluh Bila orang sepuluh order Habislah Kan Satu order Dua order Kita okay Dapat sepuluh Wish Banyak ni Sepuluh Satu hari punya kerja Sepuluh cake Itu tak masuk lasagna Semalam ada orang order Saya Lasagna Kita ada orang order Dalam empat puluh Lasagna Lensan juga Nak bakar dia Sebelum buka puasa Kan Itu lah Marketing Kita guna IG Jadi kalau guna macam Yang tadi tu kata Third party tu kan Nak guna apps kan Saya pernah cuba Dan memang dia Saya kena ban lah Dengan IG Dua minggu Tak boleh buka IG Sebab Guna third party Jadi jangan lah Elok-elok You ada IG nanti Terus kena Delete account Bahaya Okay faham eh Faham Okay Okay lagi ada soalan Kena share Apa tu nanti link Ni Apa tu Business wife Boleh diorang tengok Macam mana nak buat marketing My wife ni Dia PA dulu Dia PA PA ni macam Kerani lah Kerani dekan Okay Pembantu Situsa Situsa Account Dulu lah Sekarang ni dah ganti Buat tu Buat business Senang Kan Okay Ni adalah marketing plan Jadi marketing plan ni lah Yang paling penting Kita nak kena tahu Banyak benda lah One by one Dan kita boleh relatekan juga Dengan user experience User experience pun Kalau sebelum buat product Okay Kita akan buat listen Kita akan buat plan Strategi Dengan tools Okay Cuma kalau dalam game Dalam kreatif Tools ni berbeza lah Okay Tapi kalau social media marketing Mana-mana Tak kisahlah Saya nak buat game ke apa Nak buat develop product Masih menggunakan Tools yang sama Short message Okay Blog Photo Okay Word of mouth This one lah Yang Puan Encik Alia kata tadi Video dan audio Audio ni Pun sekarang ni Tengah agak famous Especially macam Podcast Okay Spotify Okay One of my students Dekat ITM Dia buat podcast dia sendiri Pasal Cerita pasal Arts Every day Every week ada One or two podcast Then He will send me the link And then sir This is a new podcast Saya akan dengar lah Podcast ni Merepek-repek Tapi best Sebab kalau dalam podcast ni Macam-macam You nak cerita You nak cerita sendiri lah Dan kalau siapa pakai iPhone Kita ada Satu Apps yang baru Social juga Tapi lebih pada audio Dia panggil Clubhouse Kalau siapa yang pakai iPhone lah Dia panggil clubhouse You boleh masuk situ You boleh lah Macam coffee table talk Dengar Tapi kalau pakai iPhone lah Dia tak ada untuk Android Buat masa ni Dia lebih pada iPhone So far lah Yang saya tahu Okay Jadi dalam video Biasalah tools Video apa YouTube Vimeo Dua ni lah Yang paling Yang paling famous YouTube kan Okay and then World of Mouth ni Macam-macam lah Tadi macam kita Photo, blog Short message Of course WhatsApp Telegram Okay siapa yang follow Telegram My wife have Their own telegram Okay Her telegram Dia ada macam-macam lah Dia buat Macam WhatsApp pun ada juga kan Ada katalog Business WhatsApp account Ada daripada Individu Personal account Different dengan Business account Kalau siapa yang pernah Buat WhatsApp Business account ni Dia ada Macam-macam lah Dalam tu ada katalog Ada macam-macam Boleh macam-macam Terlampau Saya pun kadang-kadang Tak sempat nak follow Okay marketing ni sangat Guna ni Kadang tengok Ini ada benda baru Ini ada benda baru Jadi nak tengok Sekarang ni Menggunakan WhatsApp Paling bagus lah Kan Sikit-sikit ni macam Dia sekarang ni tak PM tepi dah PM tepi PM tepi tak Saya kalau My wife kata kadang-kadang Nampak PM tepi My wife tulis je WhatsApp.my Slash number phone Pub dihantar You click a link tu Terus buka You punya WhatsApp Faham tak Contohnya kalau saya Saya tulis lah Kat sini kan Dia ada sebenarnya HTTP Jadi jangan WhatsApp lah Ini kan Whatsapp.my Slash Contoh lah Saya bagi link tu Kalau you all Click link tu Dia akan pergi Kat saya tu Whatsapp Saya selalu macam ni Saya bagi Okay bagi kat orang Ni nak tanya apa-apa Tanya kat sini Okay Kalau dalam website pun Kita buat style macam ni You click ni Dia akan buka WhatsApp Dia akan terus pergi Dekat saya Contoh So ni adalah tools Dia punya social media Platform Ikutlah kepada Mana yang sesuai Jadi bila kita Buat research Banyak Bila kita nak engage Kita kena tengok Kesesuaian Macam UMK Dia akan fokus Facebook IG TikTok Saya tak pasti UMK ada tak Kalau Unicell Dia ada TikTok Okay Utah Utah tak ada TikTok Utah Facebook Dengan IG LinkedIn ada Utah ada LinkedIn UMK saya tak pasti Ada LinkedIn ke tak Okay Pinterest Utah ada UITM ada Pinterest LinkedIn pun UITM ada Itu adalah beza lah Setiap universiti beza Dan setiap produk pun berbeza Okay Dan saya move lagi Social media Sogment marketing Punya proses Okay This is a marketing Punya proses standard Okay Identify Marketing problem Okay And then social media Marketing objektif First kita kena Problem ni lah Macam UMK Okay What's the problem UMK Dia nak achieve Sampai 2,000 followers Kan Apa problem Dia sebenarnya tak boleh dapat Padahal UMK Kenapa tak boleh nak dapat Macam you lah Tadi siapa yang tanya Dia kan nak achieve Let's say 1,000 followers Now you ada 100 You 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 left around 900 Follower Okay Macam mana You nak dapatkan followers Yang lagi 900 ni You kena tengok lah Marketing you Apa problem ni sekarang Mungkin You tak banyak content Content you mungkin Suam-suam kuku Mungkin content you just Once a week Okay Kita tengok Sometime Apa ni Kita nak follower ramai ni Kita kena content yang Gila-gila Content yang best Apa semua kan Kita tengok Then kita Barulah kita tengok Objektif dia Social media marketing Objektif Sebelum kita Sebelum kita move Kepada social media Audit analysis Ni banyak proses They have proses Okay Marketing objective Kita nak tengok Kita nak dapatkan 1,000 followers ni For what Kita nak engage dengan dia Untuk apa Kita nak dapat Okay Sometime Okay my wife Pernah told me She told me Kita Kita nak orang follow kita Tapi kita tak nak follow orang Itu pun salah satu Marketing yang tak bagus juga You want people Follow you Tapi Is it you follow people or not You follow them back or not So itu yang paling penting My wife Dia buat They follow people dulu They follow lah Orang tu orang ni Orang ni Orang ni Then orang tu Automatik akan follow dia Bila orang tu follow dia Dia unfollow orang tu Itu pun marketing Itu strategi Saya belajar pada wife saya Oh macam ni Tapi you kena follow Bila you follow Macam you follow kawan Okay You nak kawannya follow you Tapi you tak nak follow kawan tu So this is the wrong lah Tak sepatutnya macam tu Okay you nak lagi 900 You kena cari 900 tu You follow My wife selalu follow 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 They buka my IG They tengok my friend They follow Sometime They tengok My friend ada follow you Macam mana Dia tengok lah Cara dia Macam tu lah Itu salah satu marketing Tapi you kena rajin dekat situ lah Mungkin you follow 100 orang tu Mungkin yang akan follow you back Mungkin 10 orang Ataupun 15 orang Okay lah Increase lah juga Tapi kena buat juga And then you market Yourself Sometime macam Macam saya sendiri Kalau saya talk about Digital marketing Tycoon media pun tak ramai followers Sebab kami tak fokus dekat situ Kami fokus kepada consultation Kami tak adalah IG kami pun sikit je Baru berapa ratus je Followers YouTube pun sikit Facebook pun 600 lebih Tak ramai Sebab kami just nak bagi info Tapi kami tak fokus pada business Dalam Sogmed Itu Itu nature of business kami Lain Kami ni business is a creative part Okay And then Itu yang objektif Then audit Kemudian kita kena audit lah Apa yang kita nak buat Then develop Refine Social brands Okay And then marketing Channel Okay Kita kena pastikan Kita kena classify Social Socmat punya channel Kita nak pakai Kalau kita nak pakai Facebook Kita kena 100% pakai Facebook Just tumpu Facebook dan IG Okay cukup Kalau you nak pakai YouTube Ada some of companies That only focus In YouTube YouTube marketing only Okay Dia Facebook tu Dia just untuk share je Dia just post a video Tapi Dia akan bawa tarik Facebook punya followers Facebook punya likers ni Tarik bawa ke YouTube Itu memang berkesan Macam saya Okay Macam saya sendiri Okay Saya suka pada content Yang ada video Rather than read Correct or not I believe all of you Doesn't want to read lah Mesti nak tengok video juga Tengok video ataupun Dengar lagu kan Anak-anak kalau ada lah Artis yang you Celebrity yang you suka Mesti akan follow Kan Saya banyak subscribe Dalam YouTube I'm not sure about you all Okay Me especially I have a lot of Bunch of Subscription lah YouTube ni Banyak Beratus Okay Subscribe tu Subscribe ni kan Tengok lah Depend Subscribe celebrity tu Subscribe ni Subscribe ni Semua dalam Tapi kebanyakannya Yang bukan Malaysian lah Sebab Malaysian dia tak tumpu Kepada YouTube sangat So I follow YouTuber YouTuber ni Content video Okay why Because video lagi mudah Yang ni dalam Marketing Bukan dalam marketing Dalam education Kita panggil pedagogi lah Kita nak tahu Macam mana kita nak attract Sebab dia ada tiga pedagogi Satu Ada orang dia suka Audio sahaja Ada orang dia suka Dia suka Image sahaja Grafik Ada orang dia suka Apa Dia suka Membaca sahaja Dan ada orang dia suka semua Dia boleh takut video Video ni semua lah Ada image Grafik Ada audio Dan audio video So itulah Antara pedagogi dia Itu sebab video Marketing Paling top sekarang Kan Siapa nak baca Orang tak nak baca sekarang ni That's why podcast pun Orang top Dengar Ada podcast Semalam Saya meeting dengan Dewan Bahasa Dia tanya saya Macam mana dia nak buat Buku dia E-book dia ni Lebih popular Orang beli Kata apa semua Saya kata senang Candangan Saya kata kalau I I adalah Dewan Bahasa Punya pengarah I appoint Siti Nohaliza Suruh Siti Nohaliza Buat voiceover Untuk baca satu buku Kita bayar Siti Nohaliza For sure Siti Nohaliza And followers Akan download buku tu Untuk nak dengar Siti Nohaliza baca buku Cetel Paling Paling Minimum Followers akan beli pun Katakanlah dia jual E-book tu Audio book tu Kita panggil audio book Podcast audio book ni Sama lah Audio book Kita jual audio book tu Lima ringgit Okay Followers Siti Nohaliza Satu ribu Beli pun cukup lah Dewan Bahasa dah boleh jana dah Berapa Satu lima Dah lima ribu ringgit Easily Sebab orang nak dengar Siti Nohaliza baca buku Kisah Hikayat Hang Tuah Cukup lah Kita cari Celebrity Celebrity tu Jadi barulah dia orang faham Oh senang Saya kata memang senang Betul Dekat Hollywood Dah pakai dah Strategi tu Apa dia macam ni Dekat Hollywood Dah pakai dah Strategi tu Kita buat Audio book Itu salah satu cara Itu banyak Sebab Kalau you all tengok Macam my friend Dia belajar Ekonomis Melalui Audio book Dan melalui podcast Dia tak suka baca Macam saya pun sendiri Tak suka baca Walaupun lecturer Tak semua lecturer suka baca You all kena tahu Lecturer suka dengar Tengok Macam saya sebab My strength Tangkap dekat Bacaan Sorry Dengar Audio Audio and visual Itu my strength Dekat situ lah Macam you cakap Apa macam ni kan Saya boleh absorb Masuk dalam kepala Lepas tu saya boleh Terangkan balik Itu is This is my strength lah Talent Orang panggil Gift Mutant Okay X-Men sikit Okay Encik Yusri Boleh saya menjelas sikit ke Dekat sini Ya boleh Encik Yusri Okay Contohnya kalau Macam kami kan Kami semua ni Education lah Maknanya Tak kisahlah You lecturer ke You student ke Kami berada dalam Universiti So nature kami ni Dia lebih kepada Education based kan So Mungkinkah Kalau kami ni Nak Nak jadikan Education ni Sesuatu yang Menyeronok Menyeronokkan Menggunakan Kuasa macam Cik Yusri sebut tadi Yang guna Celebrity tu kan Datuk Datuk Siti ke apa kan So itu kita panggil Sebagai apa Kalau tak salah saya Celebrity endorsement kan Kita Kita memunculkan Celebrity tu Untuk capture Untuk tarik lagi Ramai crowd So kalau kita guna Celebrity endorsement Dalam bidang education Apa pendapat Cik Yusri Boleh dilakukan ke Macam tu Unisail what Oh ok ok So maksudnya Dia benda yang Applicable lah Boleh dilakukan lah Dekat Unisail Dia bukan guna Celebrity penyanyi semua Dia guna Sports Celebrity Sebab dia ada Sports Science So dia tarik Pemain-pemain Player kebangsaan Bola sepak Sambung diploma Di Unisail Diploma Sports Science Eh diploma ke bachelor 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 sorry Bachelor Sports Science Dan bila ada Pemain Malaysia Yang belajar Di Unisail Wih kita tengok Umat ni dahsyat ni Pemain Malaysia Pilih Unisail Untuk belajar Sports Science Dia tahu tak Dia punya increase Daripada Kemasukan standard Biasa dia kata Biasa kalau Kemasukan intake Dalam 20-30 orang Bila dia buat Style macam tu Intake 200 Next intake 100 lebih Sport-sport ni lah Dia ambil Sport Celebrity Yang belajar Bachelor tu Aidil Safwan Siapa tak kenal Aidil Safwan Betul-betul So itu power Of Celebrity endorsement Dia ambil Macam Unisail pun Baru ni Masa bincang dengan kawan saya Saya kata Kenapa awak tak panggil Macam Beto Tapi kami tengah deal Dengan Beto lah Untuk katakan Nak ambil Master of Arts Master of Film Dekat ni kan So bila ada Beto Nanti orang masuk Oh orang akan nampak Macam ok Contoh tourism Tourism Macam you punya fakulti You all punya fakulti Panggil Chef yang paling Famous sikit kan Untuk sambung Master ke Untuk PhD ke Orang akan follow Dia ada followers Semua dia Memang ada Sebab Unisail dah buat Boleh faham kan Cik Mazni Boleh boleh Terima kasih Cik Yusri Sama Ok tapi saya bukan Celebrity Miss Mazni pun Buat slide Kuliah dia Ada dua-dua Ada teks Dengan ada suara Dia record PowerPoint So student boleh dengar Kalau tak ada Oceh Dia boleh dengar je Saya pun suka Ok And then this one Back to Marketing process Kita lepas tu Kita lepas Ada channel Kita creation And decoration Ni yang paling penting Juga Kita nak create Kita punya campaign Marketing Apa semua Kemudian kita manage Community And influence Ni yang paling tanda Seperti tu Celebrities ke Influencer ke Insta famous ke Ok Kalau kita kenal Insta famous ke Apa siapa Kita boleh gunakan lah Influencer ni Sebagai nak tarik Kalau you all ada kawan Influencer Saya ada kawan Student saya ada influencer Dua orang Student UITM saya Saya kadang-kadang Saya gunakan dia You online ajak lah I Dia ajak juga Kadang Bagus kak Ok Ada influencer Of course Dalam student Nowadays Dia mesti ada Dia memang akan ada Influencer dan Insta famous Memang ada Ok Dekat Unicell Ada dekat Utah UTA takde Sebab UTA ni Chinese kan Unicell UITM Myclass Sendiri Influencer untuk Arts Kan Kalau dia buat Webinar Dia buat Dia punya live Dia buat IG live dia Paling sikit Yang akan tengok 10k lah 10 ribu Ikan view Dia punya live tu Paling sikit Influencer tu Kadang-kadang saya join Juga Ok So benda-benda macam tu Yang paling penting Then measure And quantify Dan last kali Manage and execute plan So this is a process Proses ni banyak lah Sebenarnya panjang Mereka nak cerita Mereka cerita ni 2-3 kali kuliah ni Buah habis Kan Ok Ok This Saya nak share Ada 3 job Yang saya Buat sepanjang Digital marketing Di London 2 di London Dan 1 di Malaysia Ok Number 1 is a Swan guest house Is London B&B Ok B&B ni Ok Saya start We start 2015 2016 Ok Mula-mula Kami sewa Satu rumah Daripada Russian 7 rooms Ok Property value dia 1.5 million Nature of business Is bed and breakfast Bed and breakfast ni Kalau kat Malaysia ni Mereka panggil Homestay lah Dekat sana Kita panggil B&B Ok Malaysia kita dikenali sebagai homestay Ok Rating dia ada 4 star Masa saya ambil alih Ok 4 star Ok Contract 6 bulan Daripada Oktober sampai Januari 2016 Ok And then lepas tu Terututnya continue Tapi Owner ni dia tengok kan Asal dia Case dia Di Swan lah Ni Swan guest house ni Ni dekat rumah saya Rumah saya belakang ni Cik Elia pernah duduk lah Belakang tu Belakang ada Swan guest house ni Ok Swan guest house ni Ada 7 milik Tapi dia ni memang B&B Ada 7 milik Asalnya Dia dah give up dah Apa ni Russian ni dah give up Untuk nak buat B&B Kemudian Dia Saya baik dengan dia Then He asked me If you minat lah If you are interested Nak Ambil alih nak belajar Buat B&B ke Saya kata ok Saya nak ambil So start Oktober tu Saya ambil Sampai Januari Ok And then start daripada Rating 4 Marketing platform Yang kami guna Masa tu Booking.com Kalau sama pernah dengar Agoda FB IG TripAdvisor So masa ni 2015 Tak ada lagi TikTok apa semualah Ok And then result dia Output dia Yang kami dapat Dalam masa 3 bulan Oktober November December End of December Kami dapat Kami won Best B&B In town Ok Dalam London tu Best B&B dia Kami menang lah 5 star rating Ok Dan in To dalam masa 2 bulan setengah sahaja Daripada 4 star ni Kami increase Jadi 5 star 5 star rating Ok Based on the Booking.com And TripAdvisor Comment So ini adalah cara dia Macam mana kami buat Ok dengan Booking.com Ok untuk business B&B Macam ni Ok kita plan Execute plan dia Ok experience User experience dia Kami study Saya study And then kami ambil gambar Kami Apa Buat video Ok kami post dalam stories Kami Dalam Booking.com Especially Kami engage Dengan guest Guest relation Ok kita Banyak lah Kita jumpa Dengan comment Dia punya Review Ok kita Give the Ask the Ask the Ask the Guest kan Write the Review Ok bagi Review yang baik Apa semua Kita layan Ok because B&B ni It's not that easy lah Ok sebab Dekat negara UK ni Dekat London ni Dia nak buat dia ni Bukan senang sebenarnya Orang Booking ni Dia cerewet sikit Ok dan Kebanyakan guest ni Adalah daripada UK dan juga Outsiders lah European Malaysian pun ada Tapi jarang Ok Banyakannya daripada Italy Spain UK UK lah US Yes American Ok dia akan datang Jadi ini adalah Kejayaan kami Dalam Sebulan turnover Kami dapat dekat sini Dalam 5,000 5,000 lah 5,000 pound tau Bukan 5,000 ringgit lah Ok kami increase Dan bila dia tengok Kita dah Kita dah berjaya Naikkan star rating ni Daripada 4 dalam 5 Dalam masa 2.5 2.5 month 2 bulan setengah Jadi dia nak batalkan Contract Dan dia ambil alih Now I saw Dia punya rating Turun balik Daripada 5 ni Daripada kami ambil alih Last ambil alih Sebelum tu 5.2 rasanya Ok Tapi disebab 5 Dia ambil alih sekarang ni Saya tengok Dalam 4 something Rasanya Dia turun Ok Sebab nak achieve Balik pada 5 ni You kena Guest relation lah Kita nak kena Interact with the guest Itulah yang paling penting Dalam marketing Sockmark marketing Ok Agoda Agoda pun This is more pada Hotel dia punya Marketing lah Ok FB IG FB of course Kita buat Kita update Apa semua IG FB Every 3 3 days Every 1 2 time 3 times 3 times 4 times A week Ok IG everyday Trip advisor Kita comment And then kita relate Kita layan Ok Kita Beritahu lah Kita promote macam-macam lah Dalam booking.com semua Trip advisor Siapa yang bagi Comment yang baik Kita akan Apa Kita akan invite dia lagi sekali Datang Untuk duduk Satu malam free Lebih kurang macam tu lah Itulah cara marketing Yang kami buat Ok So dalam result dia Dalam 3 months saja Kita akan Kita dapat Kita want lah Best BNB in town It's not easy eh Dalam kota Dalam London tu Area saya tu Dalam daerah lah Contoh dalam daerah Pengkalan Cepur tu Ada Beratus-ratus BNB Jadi kami menang lah BNB in town Nombor 1 Dalam Dekat situ Apa namang panggil lah West Drayton West Drayton Dekat Heathrow Heathrow sahaja Cik Elia tahulah Ada berapa Bukan ratus Beribu BNB Dekat Dia dekat kawasan Lapangan terbang Banyak hotel Banyak BNB Complicators Banyak area Ya betul Itu yang paling penting Jadi dapat menang tu Itulah achievement kami Paling tinggi Di London Ok Ni yang info yang sini Ni ni job yang pertama Job yang kedua The Royal Cambridge Hotel London Ok Royal Cambridge Hotel London Dia start Saya start Work as a Independent consultant Since 2016 March Until August Mananya setahun Saya di sana Bekerja dalam hotel ni Royal Cambridge Hotel They own by Malaysian Sebenarnya Ok Property value dia 30 million pound Ada 39 rooms Hospitality Saya involve dalam Rooms Dalam hotel Dalam apa Makanan F&B Macam-macam ni Gas relation Semua lah Sebab sebagai tu Sebagai Apa kau kata Sebagai Independent consultant Kan nak kena Tengok audit Nak kena tahu Linen Nak kena tahu Bantal macam mana Saya belajar banyak Kalau nak buka hotel pun Dah boleh lah sekarang ni Siap tahu One All Distinct lah And then marketing platform Same Booking.com Agoda FB IG TripAdvisor Hotel dia akan guna yang ni je Hotel setakat ni Saya tak jumpa sangat hotel Pakai TikTok Okey Dia banyak lagi lah Booking.com Selain TripAdvisor Macam Malaysia Dia ada tu Apa tu nama dia Trivago Trivago Sorry Trivago Macam Malaysia Dia pakai Trivago lah Macam mana Dia pakai Booking.com TripAdvisor Agoda Hotelier Banyak lah sebenarnya Kan B&B A B&B Macam tu lah Okey So dalam 5 bulan We won't manage to Get 5 star rating In Booking.com Daripada 2.5 tu Saya dapatkan Jadi 5 star rating 2,000 followers Dalam FB FB dia Masa kami ambil alih Kami macam Di-appointkan saya Sebagai independent consultant Followers IG Untuk Royal Cambridge Hotel Masa tu Tau berapa 20 orang Dalam masa 3 bulan Dapat 2,000 Eh 3 bulan ke 2 bulan Dapatlah 2,000 follower IG IFB IG masa tu tak ada IG kosong Buka create IG Kami buat marketing Gila-gila punya Kami compare macam-macam Video lah Ambil video Ambil celebrity Apa semua kan Ada celebrity datang sini Yang pernah datang kat sini Yang pernah kami handle Hanis Zalika Dan juga Ammar Bahrain Ammar Bahrain Dengan bini dia sekarang lah Siapa tu nama dia Alamak lupa pula Nama bini Amira Rosli Saya yang manage dia My wife lah Yang banyak uruskan dia Okay Anis Zalika Dengan lelaki dia juga tu lah Okay datang 2 kali datang Okay Dan selain tu Ada juga lah Celebrity yang lain Tapi yang tu Dia bukan Celebrity bukan Yang penyanyi pun semua Dia macam Sukan Newscaster Kan Okay So dekat situ Dalam tu dapatkan 5 rating Dan followers Dan 4 star rating Dalam trade advisor Okay Rating ni sebenarnya Dalam Sogment Hotel punya Sogment Okay Nak dapat 5 star rating Yang paling penting Rating-rating ni 4 star ni Kita dah paling tinggi lah Untuk trip advisor Sebab trip advisor Dia punya star paling tinggi Adalah 5 Tapi nak dapat 4 ni Bukan senang Okay Banyak lah Macam saya Kena engage Dengan guest Okay Paling penting Dalam hotel Business hotel Masa apa tau Masa Check in Dan check out Itu yang paling penting Check in Kita nak kena greet All the Guest Dia datang Kita nak layan Nak sembang Apa semua And then Check out Check out Nak kena layan Breakfast Apa semua Ni paling penting lah Okay Bila business hotel Banyak kita pergi hotel Mana-mana besar-besar Bukan layan sangat pun Masa kita datang So itu banyak kesilapan Dekat situ lah Hotel-hotel besar Hotel-hotel kecik B&B Kadang-kadang kalau kita Homestay pun Dia pun tak ada Ni sangat pun Dia kata Ambil lah kunci Dekat tu Dekat mailbox tu Akak dah letak Dah kunci kat mailbox tu Ambil je Karena tu pun Masalah juga Okay So ni adalah Salah satu project Yang kami dapat Masa di sana Di UK Dan kami buat Nama ni Masa ni saya Under Under my new startup Nama dia Tyco Travel Sini Tyco Media Dekat sana Tyco Travel Dan still ada lagi Tyco Travel ni Sebab saya kat sini Jadi tak buat lagi Tapi akan back juga Saya suka Bisnes sebenarnya I'm very Passionate dalam Bisnes Tourism ni Hospitality ni Best sebenarnya buat Macam you all Ambil subjek ni Sebenarnya best Tapi you all Kena berani lah Okay Kalau siapa-siapa Yang jenis For me lah Tourism industry ni Kalau siapa-siapa Yang jenis Apa jenis yang Tak banyak cakap ni Susah sebenarnya Kalau banyak cakap Banyak idea senang Memang best And I reach my network Okay Expand my network Semua dekat London Dekat sini Okay Dalam tourism lah Hospitality Okay Banyak job sebenarnya Baru ni Bila saya balik sahaja Saya handle Sebelum PKP March tahun lepas I manage to handle Lee Quadri Hotel Lee Quadri Hotel tau kan Dekat Dekat UCSI University Dia suruh Saya jadi Digital Marketing Dalam bahagian F&B juga Untuk handle Kami dah handle lah Untuk program Ramadan dan semua Dah susun dah strategi Dah IG Dah Facebook Semua dah share Pak PKP 8 March Alamak Terus tak ID Ada dua hotel Yang kami sepatutnya Manage sebelum PKP Starting PKP 8 March Last year lah kan Ada dua hotel One is what Guess Agak-agak apa Apa Hotel Sri Malaysia Pernah dengar kan Sri Malaysia Pernah dengar Saya dapat job Sri Malaysia Untuk handle Keseluruhan Media communication dia Dalam satu Malaysia So Sri Malaysia ni Ada banyak tau Cawangan Dekat Kelantan Ada Dekat Sini ada Sembilan Dalam 20 hotel Sri Malaysia Sri Malaysia.com.my Memang ada Sebelum PKP Dah hampir sign MOU Untuk handle Dia punya marketing Untuk handle Dia punya digital marketing Especially advisor Tapi sebab Bila PKP tu Dia punya bajet tak ada pulak Apa semua ni Sampai sekarang Masih tunggu Mungkin dengar Dengar akan sambung balik Semula lah Untuk nak handle It's not easy You want to Handle Sockmed marketing Dalam hotel Sebenarnya Sebab Dia ada satu Yang kalau you all belajar Kalau you all belajar Kalau saya Saya akan tekankan Sockmed punya marketing ni Any comment Any review You need to respond Kamu tahu tak Berapa lama Kamu Kena respond Dalam social media Kalau orang comment lah Dalam kamu punya facebook Macam ni Royal Cambridge Macam saya handle ni Saya yang jawab ni Sebenarnya tak tidur malam pun 24 hours sebenarnya kerja Masa buat Okay Kita Kita ada whatsapp sekali Marketing platform kita Dalam whatsapp Orang tanya whatsapp My wife My wife pula Kena handle whatsapp Lagi pula Waktu London Kita beza dengan London 8 jam Contohnya Okay 8 jam Kita nak layan UK Daripada pagi Sampai petang Kan 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 kita Bila kami dah malam Kami dah 10 malam 11 malam Orang Malaysia Pula nak tanya macam-macam Kan Kami nak tidur Sampai Kadang-kadang tak tidur pun Layan Kadang-kadang saya pun tak Paksa layan So itu 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 salah satu benda Yang nak kena layan Dan komen Daripada Facebook Dan IG You nak kena reply Kadang-kadang orang Banyak-banyak Guest dia akan tanya Melalui AFB Do you have any rooms Do you have any 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 Attraction Kat sana Dekat-dekat dengan you Apa yang Dalam Kadang-kadang dia orang Komen dalam Facebook Dalam IG Okay They just Komen Okay Do you have ni Kalau you lambat Orang putih ni Kalau kita lambat Respon Dia kata hotel ni tak bagus Respon lambat So dia bagi 2 star Itu yang salah dia Okay Tapi kalau rules Of social media Punya marketing yang real Okay Bila any comment Dalam ni You kena Respon Within 5 minute Dalam masa 5 minute Kita kena respond Comment Ini dalam rules Dalam social media Marketing Ada-ada banyak lah Dan dalam Facebook kan Facebook 5 minute Kita kena cepat Paling lambat pun Satu jam kena lambat dah Okay Itu sebabnya Respon Responsive Communication ni Paling penting Dalam hotel Dalam Tourism ni sebenarnya Sebenarnya Macam kita lah Kita meniaga kan You meniaga tudung Apa semua kan You meniaga tudung lah Meniaga produk Apa semua Produk kecatikan Apa semua Orang tanya Sis berapa harga ni sis Besok baru you balas You dah hilang Satu customer lah Orang tanya Pukul 8 You balas Pukul 5 petang Okay Itu notification Tak ada Tak alert Something like that Jadi kalau saya nak cerita Benda tu Panjang lagi Banyak lagi cerita dia Jadi Nanti tu Nanti puan Apa cik Alia jemput lain lah Cerita yang tu Okay Ini yang Untuk Roy Cambridge Okay Dan last Job yang last kali Sebelum PKP 2019 HPPNK Why is it HPPNK Hari Peladang Pertanak dan Layan 2019 JP Okay Saya control Sokmat marketing dia Berharga RM58,000 Project ni Okay And 4 For this event Marketing platform Yang saya kena buat Kami kena wujudkan FB, IG, Twitter SEO Dan Google Ads So ni semua New Ni new ni Ni semua tak ada ni Kosong Okay Dan Alhamdulillah At the end of the Event ni Kita ada Facebook Dalam 4,000 followers IG ni pun ada Dalam 4,000 Lebih rasanya Twitter pun ada Beribu-ribu lah Semua SEO Google Ads ni Ini yang lebih Kepada digital marketing Dan software Okay Kita ada Saya allies dengan Ramli Sarib Ni Pak Ramli Sarib Ni Nabilah Razali Okay Peluang kedua Okay Yang ni Ni tengah lah Antara environment dia So jadi yang ni lah Antara Yang sukses Sebelum Sebelum kita ada PKP Sepatutnya lepas Pada HPPNK ni Hari Peladang ni Saya diberi Tanggungjawab untuk Handle Maha 2020 Di Mark Apps Tapi sebabkan kita ada PKP Kita ada MCO ni Jadi dibatalkan lah Event tu Okay Ada dua event yang Sepatutnya Tyco Akan handle One is a maha Dan satu lagi Daripada Apa ni International juga International conference Okay Untuk kita nak handle Itu melibatkan Bukan universiti Dia melibatkan Apa nama dia tu MDEC Malaysian Development Corporation Okay Untuk handle satu game lah Program game lah Semua ni Okay Jadi bila MCO ni Event-event manager Macam kami Tyco Media ni Tak ada job sangat Tapi saya masih ada lagi Sebab saya banyak buat website Develop web Okay Bagi consultant Okay Teaching Something like that So inilah antara Tiga jenis Project yang Besar yang kami handle Setakat ni Yang ada experience Yang lain tu Banyak design lah Banyak design web Sistem development Okay Yang untuk Marketing segment Yang ini Okay Okay now Focus pada Social Media Marketing Trends Okay Sebelum kita nak Habiskan ni Dan 11.36 Social Media Marketing Trends Dalam 2021 Nowadays Okay Ni saya ambil daripada Google Kalau kamu tengok Ni trend yang sekarang Jadi maknanya One of the trend is Social Media Customer Support Macam saya kata tadi Customer Support lah Okay Bila kita buat Kita produce Kita Eklankan Okay Kita market Kita punya product Sometimes orang akan Comment Okay Sis berapa ringgit ni Sis delivery kat mana Area mana Semua Tapi bila kita lack Of the customer support ni Yang kita punya engagement tu Hilang Itulah experience ni User experience kita Kita dah buat macam-macam Walaupun produk kita cantik Walaupun interface kita cantik gila Kan Kita punya apps cantik Canggih Apa macam mana pun Tapi kita tak ada Customer support Kita tak boleh pergi Okay Itu rugi Then personalization And automation Of communication Using artificial intelligence Yang ni Dalam sistem lah Okay Pembangunan sistem Saya terlibat dalam ni Untuk personalization dia Okay dalam you Especially dalam user interface Macam you app Macam you ada Sekarang dalam apps punya Tourism apps kan banyak kan Okay ada Trivago How you manage Trivago Okay tak Dia punya personalization You boleh buat booking Senang ke tak Apa semua So banyak benda Yang kita nak kena tengok Okay Itulah Kita punya Dia ada sebenarnya Ada elemen Elemen user interface Dalam setiap Satu Apps tu Dia ada 10 elemen interface Yang kita kena-kena Kena tahu lah Apa yang penting Okay Kita nak kena tengok Interface Macam you main game juga Interface yang sesuai Colors Font Apa semua So jadi Marketing trend sekarang ni Lebih kepada situ Experience Okay Bila kita nak buat Satu-satu marketing Kita nak buat Sesu-satu Product Kita nak kena tahu Experience Ni lelulah user dia Macam saya bagitahu tadi Kalau UMK nak buat Satu bachelor baru Let's say bachelor In digital marketing Okay Kita nak kena target Siapa sebenarnya Nak target Kita nak kena buat research Kita nak kena tahu Plan dia Okay Macam mana Apa nak kena ajar Tenaga pengajar Dia ada ke tidak So itulah experience Yang kita nak kena hadapi Sebelum kita Wujudkan course itu Okay Macam Cinta macam kita Kita pun nak buat product Kita kena kena kaji market Every marketing Kita kena research Always start with research Okay Development pun sama Product development Pun sama Always start with research Okay And then video content Is effective Okay Seperti saya bagitahu tadi Memang video content Yang paling effective sekarang Semua orang nak tengok Movie nak tengok That's why kalau you all tengok Ramai celebrity yang buat Apa Review Buat review product Bagi lah makan tu sikit Bagi makan ni Dia buat review Oh ni sedap lah Kerepek ni sedap lah Apalah semua kan So jadi review So jadi orang akan order Contoh ambil paling dekat Yang paling saya suka Dan respect Is Khairul Amin Khairul Amin punya marketing Video dia Tengok dia macam ni Dia market kan Dia punya sambal nyet Dia tu Memang best Seratus ribu tu Saya nak order pun tak sempat Macam nak rasa Sedap sangat ke kan Seratus ribu Dalam masa orang 30 minit kot Habis Okay Tengok macam mana dia manage Itu Itu experience lah User experience dia Macam ni dia buat dulu Dia buat kajian Kalau tengok Khairul Amin punya Kenyataan Khairul Amin punya Idea dia dia bagi Dia sebelum dia nak keluarkan Sambal nyet tu Dia buat Research dulu Dia tengok market macam mana Segmen market macam mana Berapa Macam mana Dia buat Dia tengok viewer Dia tengok bila viewer dia Consistently Bila dia type Setiap kali dia post Youtube dalam IG Dalam Youtube Dalam IG Dia punya video masak Apa semua Consistent 10 ribu like 10 ribu 10 ribu tengok ada Consistent Live pun ada ramai Okay Bila dah consistent tu Dia buat tengok Okay Daripada ni mana macam mana Dan dia buat Satu Dia ada bagi tau Dia buat satu vote Kalau dia nak buat produk ni Apa tanggapan Itu sebenarnya adalah Proses untuk User experience process User interface dia adalah Sambal nyet tu sebenarnya Itulah Interface dia Product User interface ni Product Experience dia bukan Product Experience dia macam Research Lebih pada research Dapatan Dia punya Kajian Statistik Dia buat apa dapat Bila kita dah dapat Semua tu baru kita tahu Okay Katakan kita ni 10 ribu 10 ribu Sambal ni Tengok ada 10 ribu Respon Dia kata macam ni Okay Dia pun nak try So dia try sekali Dia open dia Sekali dia pun tak duga Dia kata dapat 100 ribu order Dia pun terkejut Okay Itulah Antara marketing Eh 100 ribu 10 ribu Saya pun tak ingat 10 ribu botol Dalam masa 30 minit Habis dijual Jadi itulah Dan lepas tu baru dia tahu Macam mana Dan lepas tu dia tengok balik User experience Dia buat balik post mortem Dia tengok Okay macam mana Pembungkusan Delivery Cuma ada isu-isu Ada command Dia respon Itu cara-cara yang betul Marketing cara yang betul Menggunakan social media Kaira Amin dia guna IG dan Facebook TikTok Saya tak pasti Dia guna ke tak Okay Saya cuma follow dia Dalam IG sahaja Kaira Amin ni Pernah dengar kan Yang masa-masa tu Hey what's up guys Itu Kaira Amin kan tu Pernah dengar tak Pernah 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 kan Saya follow Kaira Amin ni Daripada UK lagi Masa tu saya tengok apalah Poyok sangat lelaki ni Hey what's up guys Saya say dia masak Hey what's up guys Hari ni kita nak masak ni Cara dia sedap Clear Pertama saya tengok dia masak Dia buat Maggi pun Dia buat video Untuk masak Maggi Yang cara betul Hey what's up guys Hari ni saya nak masak Maggi Eh itu pun tengok Saya follow dia Daripada UK lagi Pertama saya tengok sekali Bila dia keluar sambal nyet tu Saya beritahu Ini macam pernah dengar Suara ni kan tu Yang my wife said Itulah Yang tu Hey what's up guys tu Oh dia ni ke Saya tak pernah tengok sangat muka dia And sebab saya tengok video Nampak tangan ni kan Dalam YouTube Hey what's up guys Itu lah Itu trademark dia lah Okay Itu video content Yang tu Okay then Trend yang tahun ni Trend content that Is paid yet personalized Memang kita bayar Kita personalized lah Okay Paid content Paid review apa semua tu Itu semua penting Okay Macam Tycho Media Kami ada Tapi kami ni sebab dapat free lah Sebab saya punya founder ni Baik dengan Celebrity Dia baik dengan Beto Baik dengan Ammar Bahrain Okay Kami pun pernah buat dengan Ammar Bahrain Semua kan Karena Ammar Bahrain dia bagitahu Kau mana Kau nak buat design Pergi kat Tycho Dapat tak 2-3 orang klien Okay Mahmat Khalid Mahmat Khalid saya pernah Involve dalam Ni Involve dalam Apa tu The Rock 4 Rock 4 punya production Okay sebagai Buat 3D modeling lah Untuk Itulah Jadi banyak lah Benda-bendanya Paid lah Tapi kami tak paid lah Ada yang paid macam My wife dulu Dia buat Buat online boutique Okay Dia Engage dengan Rosnah Johari Engage dengan Rosnah Johari Engage dengan Siapa lagi ya Nana Nana eh Siti Nordiana Engage Kita sponsor baju Itu semua adalah Social media marketing Dan mereka pun share lah Apa semua lah Ella Okay Ramli Sarip Ini semua benda-benda yang paling penting Bila kita deal Buat social media marketing Especially kalau you all Event lah Macam saya Handle yang Event ni Ni Nabila Razali ni Nabila Razali Is still okay Ramli Sarip Susah sikit Bagi orang tua kan Dia tak berapa Social sangat Bila handle dengan Nabila Razali Dia share apa saja Post yang daripada HPPNK Nabila Razali Dan Ella Ella kurang sikit Biasanya Nabila Razali lah So we have Three celebrities Nabila Razali Ramli Sarip Dan Ella Jadi yang paling Banyak bagi Kerjasama dan engagement Adalah Nabila Razali lah Okay And then Watch out for the influencer Macam tadi Saya beritahu Last kali Watch out for the influencer Itu yang paling penting Kita kena watch out Dengan influencer dia Kita kena Kena ambil tahu Influencer ni Penting Kalau you nak laku You punya produk Tak boleh nak lari Sekarang ni Insta famous Influencer ni Apa semua lah Okay Contoh yang paling Famous Itu lah Yang Kelantan tu Syami eh Yang Kelantan tu kan Syami Syami dengan Dua orang budak Yang okay you tu Syami Sazeli Syami Sazeli tu Yang tu Itu youtuber yang Berjaya Okay Banyak juga yang macam Gamers Kalau youtuber gamers Yang paling berjaya Solas Okay Yang tu Itu pun influencer juga Tengok dia post je Boleh lah Buat duit Okay Itu ni adalah trend Yang kita kena nak tengok Jadi kalau kamu Nak buat Marketing apa semua Kamu kena tengok trend Okay trend ni dia berubah Dia every year dia akan berubah Dan biasanya Every six month Dia akan berubah Kena ambil tahu Marketing ni kena ambil tahu Kat dan sekeliling Kalau you all duduk Saja kan Tunggu apa semua Tak apa lah You duduk dengan Traditional marketing Tak pergi mana That's why macam My wife Dia tengok dulu IG Sekarang ni dia punya Marketing lebih kepada TikTok lah Okay Dia tengah gain TikTok punya followers Macam-macam lah Nak kena buat Sebab banyak ada orang Buat kayak TikTok Okay Okay then Summary Conclusion Okay Dalam dunia marketing ni Sokmark marketing Kita of course Kita kena tahu Pasal experience Dan interface Okay Kita kena tengok Okay And then understanding Your needs Client needs And direction Kita nak kita punya needs Sebab kita punya product Ataupun kalau kita tak ada product Kita nak buat orang punya product Kita pun nak ada needs We still have needs Then we need to understand Client needs as well Okay We need to engage That's why Kalau you punya repo Repo ni dipanggil Apa lah Maksudnya Melayu Repo You punya personal skill ni lah Interpersonal skill Dengan client ni baik Bagus Kan You boleh You punya engage Dengan client tu Sampai bila-bila Like me lah 15 years Dengan my client My client Saya bagitahu lah Client saya siapa Petronas 15 tahun dengan Petronas Punya corporate com Sampai sekarang Kalau ada buat event apa Walaupun kecil Saya jalan You seri I want to Buat baju lah Boleh-boleh Berapa lai puan 10 Saya layan juga Saya nak buat 15 lai baju Saya nak Ni lah you seri Sekarang dia tahu lah Saya buat bisnes Cake apa semua You seri boleh support tak Supply tak dekat Petronas apa semua 3 cake Hantar juga 3 cake Jadilah 15 tahun ni engagement Sekarang daripada Asal Sebagai Macam client Dan juga Ni kan Client dengan company Asal ni Kami ni sebagai client Dia jadi kawan Macam tu lah Tapi bisnes is business Dia tak boleh Ni Tak boleh Potong cue No So you need to understand Your client needs Dan direction Direction paling penting lah Bila we want to Create a marketing Campaign Everything Sogment campaign Direction Okay That's why Kalau you all Dengar user experience Always same Saya akan beritahu User experience Dengan plan ni sama Marketing plan Itulah dia Kita nak kata Research 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 You nak buat Marketing You kena research And then Second Understanding your Market segment Platform and tools Paling penting Platform mana yang Boleh digunakan Platform mana yang Tak boleh digunakan Okay Macam UMK Mungkin yang Famous FB IG dia tak Tak guna Tapi You nak approach IG How you want to approach So you kena tahulah Market segment dia Platform dengan tools Dia kena pandai main Okay And then Soapmark marketing Required engagement Engagement yang Paling penting sebenarnya Okay Saya selalu Masa We handle Royal Cambridge Hotel Okay Hotel London tu Royal Cambridge Hotel Dengan Lee Quadri tu Kami tengok Kepada engagement Okay Bila kita post Satu-satu benda tu Dia adalah Kalau kita tools Facebook tools tu Kita dapat tahu lah Berapa ramai yang Engage Berapa ramai yang Like Okay Sometimes kadang-kadang Kita buat Kita letak Kita punya Post kan View dia 1000 Tapi yang like 2 orang 3 orang So kita kena tengok lah Why It's not easy lah Nak minta orang Semua like kan View Tapi dapat view pun Dah kira part of Engagement lah Okay Itu pun dah kira part of Engagement Itu yang paling penting Dan Last but not least It's all about Creativity and time management Okay Creativity and time management Okay Soapmark media is about Creativity and time management Okay Itu yang paling penting lah Okay Creativity dan time management Time management paling penting Anything Bila kita nak buat Something Okay Kita kena tengok Pada time management kita If the client asks Okay Around 4 days 1 week So kita kena Manage our time lah Okay Dan creativity How creative are you Dalam You plan Strategi for Soapmark Untuk your clients So itulah Saya punya Pandangan Setakat Sesi daripada Mula pukul 10 tadi Sampai sekarang Nanti it's about Social media So ini Eh Sekejap Sekejap eh Okay So reference So this is Saya punya email You all boleh Ni lah kalau you all nak email saya Ke apa ke Yusri Ni whatsapp Hey whatsapp guys Okay Ni yusrisamri.com Ni saya punya tadi saya dah bagi Ni IG saya Kalau nak follow Kalau nak like Bukan dah apa pun Saya banyak post gambar makan Gambar saya berjalan Senang berlari Follow lah Ni ada berapa orang ni 59 500 orang 50 Kau-kauan 20 Half target 25 Saya target 20 orang Follow saya hari ni Okay Dan ni Saya punya Apa ni Facebook Kadusi Zambri Okay Saya Dulu ramai ni Dalam Facebook ni Ramai sebenarnya Itu 4,000 lebih Lepas tu saya tapis-tapis Tinggal 600 Semua jadi ni Malas layan Okay Ni lah saya punya Ni Itulah sahaja Untuk sesi kali ni Terima kasih kepada semua yang mendengar Dan saya buka kepada soalan Kalau ada apa-apa nak tanya Soalan Ada soalan Untuk Encik Yusri Hello Encik Yusri saya ada soalan Ya ya Encik Alia Ya silakan Kita nak kena create content dulu ke Ataupun dapatkan follower dulu Okay Pengalaman kami Tycho Media Okay Sebelum mulakan satu projek Okay Kita kena create content Okay Followers tu kita target sebenarnya Okay katakan kita nak Walaupun kita Kalau kita nak target Kita nak cari followers pun Katalah nak target Hari ni nak target 100 followers Tapi apa content kita Content tu tak ada Walaupun kita baru buka Kita boleh ajak Kita boleh invite kan Kita macam Facebook Kita buka satu Facebook page Kita invite friends Okay kita invite Friend, friend, friend Kita invite Kadang-kadang kita tick semua kan Kita tick semua tu Kita send Jadi akan dapatlah Okay Nur Alia Mansur Invite you to join this To like this Facebook Sometime kan Tapi buka-buka Tak ada content Apa benda ni Jadi biasanya Pengalaman kami Bila kami buat satu Facebook baru Facebook page baru Ataupun IG baru Kita letak content dulu Nampak macam banyak dulu Kurang-kurang dalam 5 content Orang nampak Oh dah lama dah sebenarnya Nampak lama Tapi tak ada lagi Macam tu lah Waktu baru kita distribute Baru kita invite People Kita share Okay this is our IG This is our Facebook page Itu yang paling penting Content-content yang kena Yang content yang ilmiah lah Content yang kena dengan kita Kalau kita jual tudung Content yang berkenaan dengan tudung lah Kain apa semua Okay Saya suka tengok macam tu Jadi dia kadang-kadang Tak semestinya Kalau kita nak tudung Kita nak content tudung Sebenarnya Okay kita kena variety kan dia Okay at least Content yang macam tudung Sesekali selitkan Okay macam mana cara Nak basuh tudung Macam mana nak pakai tudung Ambil video Atau kadang-kadang Macam ada macam Okay minggu depan Minggu ni 10 hari Ramadan Terakhir Apa semua Kadang content-content macam tu Yang attract juga Hari raya pun kita kena wish Selamat hari raya Pada our followers Apa semua Banyak yang IG Ataupun Facebook Dia tak buat macam tu My wife dia buat lah My wife kalau setiap kali event Hari apa pun Hari tai pusam ke Chinese new year Apa semua Mesti dia naik status So itu adalah salah satu benda yang Bagus dan penting Untuk kita nak masih engage Maksudnya kita tak nampak Kita bias lah Dia ni sibuk nak jual tudung Yang lain-lain dia tak nak buat Kadang-kadang ada separuh Macam page yang saya follow Dia page tu berkenaan Apa lah Berkenaan Barang-barang komputer Tapi kalau isu-isu semasa Isu-isu macam baru ni Yang kapal selam terhempas Eh kata terhempas lah Kapal selam tenggelam kan Terhempas lain macam Terhempas lah juga Kedasar lautan Okay Kapal selam yang hilang Batu isu-isu yang banjir Isu-isu yang Surround dia Isu-isu yang Melibatkan humanity Page tu dia post tau Jadi benda-benda macam tu Yang kita boleh engage banyak Dengan Kita boleh buat marketing Marketing dekat situ Dia tengok Oh dah shut lah page ni Macam tu maknanya Saya jadi suka kadang-kadang page tu Daripada Instagram Dia cerita pasal komputer Kan Asesi komputer Asesi komputer Macam tu lah Macam page Oh bulan lah Macam-macam lah dia Tapi oh bulan ni pun Kadang-kadang saya tak over suka lah Sebab dia suka ambil content Orang lain Itu pun tak bagus Kalau dia nak ambil content Orang lain Okay But You need to credit Creditkan kepada tuan tu Penulis tu Dia kan ambil-ambil Ambil copy page Ada isu Baru-baru ni Yang kawan saya saman Facebook punya user tu lah Page tu Dia ambil content Dari kawan saya Kawan saya tulis Sebagai status Tapi content tu dia tak creditkan kepada kawan saya Page tu Jadi kawan saya tengah nak saman sekarang ni Kalau dia tak turun Tapi dia kata Page tu dah turunkan lah Kan Dah tarik balik Dia punya post tu Tidak dia nak saman Saya kata samannya dapat 10,000 pun duit Page yang buat tu adalah Siakab keli So dia ambil Kawan saya punya status Dia postkan ni Tapi tak credit Dekat kawan saya Kawan saya kata Saya kata samannya Dapat 10,000 Duit raya Sebaiknya dia dah minta maaf Cara terbuka lah Okay Itulah jawapan dia Encik Alia Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan nak tanya Boleh bantu untuk Nak design You all punya assignment Ataupun yang dah ada Bisnes ke Nak bertanya Macam mana nak naikkan Apa tu You punya content dalam bisnes ke Kita student kita Ramai yang start bisnes Daripada belajar Oh iya ke? Ha Sebab you stick usahawanan Jadi digalakkan student Untuk berbisnes Dan juga pasal PKP Jadi banyak student Dah buat bisnes kecil-kecilan Daripada rumah Untuk dapatkan duit Nak Untuk dia orang So dia orang ni Ramai independen Semana Independen Entrepreneurs Boleh lah So mungkin Nak pengalaman Cik Yusri Berapa tahun? 21 tahun Pengalaman kan Saya bisnes Since 2005 2005 15-16 tahun Masa tu You all baru Start belajar jalan 5 tahun-6 tahun Baru pergi terika So Tapi jangan Kira umur kami Kan Belur So background sikit lah So Masa Saya dengan Cik Yusri Start Apa tu belajar Dekat UK Pasal digital media Digital media Benda tak wujuk pun lagi Semasa kat Malaysia Dengan social media Dan tak jawab Sekarang common Tapi pada Kami Maksudnya Kita tengok Daripada benda tu Zero Betul Social media marketing ni Daripada zero Kami tengok Dan kami pun Buat research Pasal digital media Engagement Semuanya Macam saya sendiri Fokus pasal Virtual community Sahaja Macam mana orang Engage dengan brand Untuk Apa tu Membeli Ulang beli Ataupun Follow So itu apa yang Saya punya research lah So macam Cik Yusri Dia banyak fokus on Designing More on technical Sites Sebab dia punya experience kan So dia creating Creating So saya Dia back end Saya dekat depan Macam tu lah Tapi kami Measure Almost ni lah Maksudnya kita kaji Pengalaman User Pengalaman Customer lah Kalau kita kata dalam marketing Kita banyak customers kan Pengalaman customer Kita kaji daripada Dua-dua aspect Orang yang dekat belakang Yang develop platform Kena kaji Orang yang di depan Yang selepas user Dah guna pun Kena buat kajian So So tu Ketinggal marketing Dalam digital media Sekarang lah So pada you all Usahawan-usahawan ni kan Yang tengah Tengah Nak build up brand ni I think you should Use the platform Untuk Tanya soalan Jual kerepek Saya tahu ada yang jual kerepek Jual lipstick Kan Mungkin You nak share ke Tengah Tengah tanya Semangat saya berorak dengan Kawan saya punya kawan Dia pun Usahawan jugalah Dia ada cerita dengan saya Last week kot Dia jumpa ada satu orang Orang ni jual Rempeyek Tau rempeyek kan Rempeyek dekat Mana tempat ni Belah utara ke Belah Tak kisah lah Tapi dia jual rempeyek Dia produce rempeyek Yang simple sahaja Okay Dekat rumah Apa semua Buat simple Satu hari Dalam lima Sepuluh Dua puluh balang Lebih kurang One day Dia ada satu orang Datang approach dia Ni ada team dia Macam DDNK ke Azizan Osman Team semua kan Minat dengan rempeyek dia Dan dia datang Dia kata Eh boleh tak Kalau kami nak ambil Rempeyek you You as a central kitchen Central kitchen ni Maksudnya you goreng saja You buat You produkkan saja You produce Tapi brand tu Brand kami Kami yang buat marketing Apa semua So dia buat dealing MOU apa semua You tahu tak sekarang ni Berapa sebulan Dia punya sales dia 2 million Sales Every month 2 million dalam marketing Besar Dia punya Dia punya ROI dia Return of investment Is 30% So 30% is Berapa Kalau 30% daripada 2 million sales Untung adalah 30% 30% dalam 60 600,000 600,000 600,000 600,000 Per month Dia punya Untung 600,000 Sebulan Rempeyek You are rempeyek Asal dia jual Kat kedai tepi Tapi dia Channelkan marketing dia Dia masuk Grant apa semua Sekarang ni Memang dia Produce rempeyek Selagi mana Apa tu Team Azian Osman tu Nak Nak ambil brand dia tu Akan jadilah My friend pun Dia usahawan juga Kalau you all pernah makan Pop cheese kan Kalau pernah dengar lah Pop cheese Dia panggil pop Dia dekat Petronas Dia jual lah Dia pun sales Dia pun Almost every month Dalam 100,000 ke 200,000 Sales So dia punya ni Return of investment ROI ni Dalam 30% Biasanya kalau Marketing Kalau dalam business You all kena dengar eh 30% is your Your profit 30% Jadi kalau bila you all Nak charge Contoh you nak jual Satu barang You nak jual tudung tu 10 ringgit 30% tu You punya profit Jadi you kena jual 13 ringgit Tu standard Pengiraan Kalau nak jual 13 Kita ambillah jual 15 ringgit Jadi kalau orang minta Minta Tawar lah Murah lah Ambil lah Ambil lah 14 Biasanya orang Malaysia macam tu Saya dah terbawa Terbawa Sampai saya pergi UK Kadang-kadang saya tawar Padahal UK ni Dia tak erat pun You nak tawar Dia buat tak kerti Boleh jual murah Dia buat tak kerti You want You want or not Tak nak balah Di sebelah Betul tak ajar dia Dia tak bagitahu Dia kalau sale Sale Kalau tak sale Tak sale Tak adalah Boleh tak bayar 2 pound Tak boleh 5 pound Tapi kalau Malaysia Tak Malaysia kalau ni Boleh Jadi itulah Biasanya 30% tu You kena include Dalam cost Itu yang saya belajar Ini real life saya Kalau macam saya Saman government ask Untuk develop Sistem apa semua Saya kata Kita charge dia 10,000 ringgit Tapi dalam tu Ada 3% 30% 30% Saya jadikan Jadi 10,000 Sebenarnya 13,000 Jadi total saya akan Charge 15,000 ringgit Untuk develop Satu website Sebagai contoh Jadi kadang-kadang Dia negotiate lah Boleh tak Taiko murahkan Okay lah Susah ni nak buat Itu marketing juga tu Expression muka pun Marketing sebenarnya Bila kita sembang Susah ni nak buat Okay lah takpelah 14,000 lah Saya kurangkan 1,000 Okay cantik Okay deal Sign lah agreement Padahal dia dah ada 30% dekat situ Itu adalah Sebagai contoh Dalam business Kalau you all nak tahu lah 30% tu kena ada Kenapa 30% Sebab tu include lah You punya Kadang-kadang API You punya time Ingat eh You walaupun You all kerja daripada rumah You jangan You tak di You are zero Apa pun kata Zero Cost tau Sebenarnya Kat kerja rumah tu Banyak cost tu Api air tu Kan You punya masa Berjalan Kreatif Sometime bila kita Kami Kami especially macam saya Saya buat design Bila saya buat design Mereka orang kata Alah buat logo Logo kan klik-klik-klik Macam ni Dia siap Takkan nak charge sampai Seribu Kan Tapi The lifetime yang I spend Belajar grafik Nak dapatkan Buat benda ni Dia memang lah kata Buat logo tu Ada orang kata Saya pernah dapat lah Sampai Alah you buat logo Setengah jam je You seri Takkan nak charge seribu Memang lah nak dapat setengah jam punya design logo ni Saya kena belajar 20 tahun tu Experience Baru dapat setengah jam punya style Macam tu lah Faham tak Macam ni kalau you nak jual apa semua kan You punya masa You nak kena kira kan You nak pergi berjalan Minyak Nak pergi delivery lagi Panas beratur lagi Kan Nak pergi GNT lah Pergi post laju Beratur panas lagi Sekejap orang tiba-tiba Nak pergi minum tewa ais lagi Itu benda-benda semua Nak kena kira Nampak tak ada apa-apa Tapi sebenarnya Itulah cost Kan Nak return lagi Banyak benda lah Nak kena tengok Entrepreneur Saya suka benda-benda usahawan sebenarnya Especially kalau bab-bab Social media Marketing Semua kan Buat boleh lah Seronok buat dia Jangan risau lah Saya Setakat ni Saya ada 1, 2, 3 4 startup Yang saya dah bangunkan Okay Saya start dengan 2004 Dengan one company Saya punya company sendiri Nama dia Art Channel Sekarang dah kawan saya dah Amin Ali Kami start dengan RM80 Masa tu daftar SSM RM80 Dalam masa Satu tahun setengah 18 bulan Setahun setengah Kami punya total Revenue yang kami ada Okay asset apa semua Ada 1.8 million So dalam masa Setahun setengah tu lah Saya dapat Masa tu projek memang banyak Satu Satu juta lah So Saya punya projek Jutawan projek saya dah 2005 2005-2006 Saya dah Dah pegang Apa Projek juta-juta Jadi lepas tu Yang boleh pergi UK tu Pergi UK Lain kat UK Lain tu balik Dia nak pergi balik lah Okay Sekarang ni macam tu lah Okay Jadi benda ni bagus Macam saya Saya lebih Saya nak expand My wings Okay Ke UK lah Dekat UK pun ada Education Okay Banyak benda Business It's not only You just SME sahaja Kalau you Mahir dalam bidang Macam sekarang ni Yang paling saya tengok Tengah naik Spa Spa bisnes pun tak Okay juga Spa bisnes Kalau dekat UK Bisnes yang paling laku You all tahu Dekat UK Apa bisnes paling laku Memang kalau you buka Mesti ada orang datang Buat apa tau Buat manicure Yang tu kan Yang kukur-kukur kan Kan dekat UK kan Oh itu memang laku Dekat area saya duduk Dekat Dekat Axe Bridge tu je Ada berapa Ada 3-4 Kedai manicure ni Kan Buat-buat kan Orang putih dia suka tau Dia suka cuci Kuku je kan Petang-petang Mesti dia ada Cuci kuku Kan Pasu-pasu rambut Orang putih Everyday memang ada Saya pernah tanya Satu orang tu Dia kata Dia buat Every 2 days Every 2 days Or every 3 days Dia datang kedai tu Dia buat lah Kuku dia Buat color kan Buat macam-macam Kalau Malaysia ni Setelah nampak lagi lah Kat sana ada Kat sana kedai kuku ni Kedai manicure ni Macam kedai-kedai mamak Tui-tui jalan Baku Ada satu kedai tu Boleh ada yang muat 5 orang 6 orang kan Banyak lah Perbanyakkan yang buat Bisnes ni adalah Chinese Okay Itu Bisnes yang laku Dekat Malaysia Saya tengok spa Dobi Apa semua-semua adalah Banyak Pun ada soalan Ha Tu ada soalan Saya tengok tuan ceburi Pelbagai bidang Lecture, design, marketing Bantu isteri buat kek Alamak Kenapa tuan tidak fokus Dan satu bidang Okay Memang saya dalam Banyak bidang Okay Saya lecturer Designer, marketing Okay Bantu isteri buat kek Bantu jugalah Okay Sebab benda tu passion Okay It's about passion Okay Passion Sebab saya jenis Satu orang yang tak suka Duduk diam Okay Itu sebab Bukan tak nak fokus Bidang yang Benda betul yang saya fokus Adalah design Saya buat design ni Since 2000 That's why yang Saya bagitahu tadi Saya punya experience Industry Dari tahun 2000 Sampai sekarang Dah 21 tahun Industrial experience Tapi kalau dalam Lecture Saya baru 4 tahun 3 tahun 4 tahun Since di London Sampai sekarang Baru 4 tahun Tapi dalam consultant Baru 15 tahun Tapi kalau dalam design Total 21 Okay 21 tahun Jadi kenapa Sebaya umur Sebaya umur diorang Diorang 21 tahun ni Haa Okay Jadi Kenapa tak fokus Satu bidang Sebab Kita tak boleh rely Dengan satu bidang lah Kalau you Kalau you macam You all nak jual tudung ni You takkan nak jual tudung bawal Tudung bawal kan Mesti nak jual tudung Lain-lain Tudung Apa Macam-macam Saya pun tak ingat lah Nama tudung ni Dulu wife Saya jual-jual tudung Saya ingat tak Okay Tudung Tudung bawal sahaja kan Mesti ada macam-macam tudung ni Tudung Saya pun tak ingat Tak kena sebut Contoh macam dalam Didang design Especially Ada kawan saya yang fokus Kepada corporate communication Design saja Buat logo pun semua Tapi saya dalam design Saya ada Saya boleh buat logo Saya boleh buat event Saya boleh buat Film Boleh buat animation Saya boleh buat website Saya boleh buat programming Sebab Kadang-kadang Kita tak tahu Kadang-kadang Bila ada orang perlu Macam contoh UMK Ask me Okay You boleh buat digital marketing Eh saya kata Boleh Sebab bila kita boleh Buat semua tu Dia dah reduce Kita punya cost Tapi kita kena belajar lah Saya learn lah From ni Macam digital marketing pun Saya baru lagi Dalam 6 tahun Sebab sebelum ni Tak ada digital marketing pun Marketing biasa Digital marketing macam Cik Alia kata tadi Dia kata Miss Alia kata Baru lagi kan Masa kami masuk Bangga tu pun Digital media New media Apa ni Departemen baru First batch First batch Apa ni Digital media ni Apa dia kan Jadi pelik Macam ITM masa tu Dah ada juga New media Tapi new media Dia orang setakat Macam komputer website Bagi dia orang So jadi itulah sebab Bila kita ada banyak Bidang yang kita tahu Kita boleh pergi mana saja Memang passion Now dalam pandemic Macam mana Tuan recover everything Okay Sebenarnya dalam pandemic Orang-orang yang macam saya Yang ada passion Yang ada expertise Dalam digital Design apa semua ni Banyak buat duit Okay Macam saya dulu Ada juga yang panggil Untuk bagi consultant Consultancy apa semua kan Untuk mengajar Macam experience Lecturer Macam design Website apa semua Banyak job Tapi kadang-kadang Tersebabkan kekangan Saya mengajar Universiti tu Yang tak boleh nak buat Itu sebab Sometimes kadang-kadang Lecturer ni Lecturer ni sedap Seronok sebenarnya Tapi bila ada job-job lain kan Macam job-job tam Marketing apa semua Apa job-job yang nak kena Buat research lebih kan Kadang macam Alamak Menyesal lah Lecturer kan Buat job lain tu Best lah Lecturer gaji tak banyak pun Lecturer gaji sikit eh Tapi sebab passion Sebab saya jenis orang yang Suka sharing Sharing the knowledge Itu saya Encourage student Supaya jangan give up Dan teruskan Dengan apa yang kamu tahu Kamu buat Kalau kamu rasa Sekarang ni Katakan kamu Di bachelor entrepreneurship Tiba kamu boleh jadi programmer It's not Impossible for me Kalau kamu boleh buat Saya ada kawan yang Dia law Dia degree of law Okay degree law Law dalam syariah Tapi dia tak kerja law Dia kerja Dia sekarang ni Head of programmer Dekat MDEC Head of programmer Dekat MDEC Besar Dia law Law ni Syariah law Tapi dia head of programmer Jadi benda tu Tapi dia buat juga Kadang-kadang dia kata Dia buat juga Kalau consultant untuk Law syariah Dia ambil jugalah job-job tu Jadi itulah sebenarnya Yang benda-benda yang Saya suka Kalau bila kamu Jangan fokus pada satu Bidang Sedangkan ada bidang lain Yang kamu boleh terokai Kita tak tahu Macam saya dulu Mula involve dalam Digital design Kita panggil Dulu tak panggil digital design Dia panggil multimedia design Dulu multimedia design 2001 Apa semua tu Masa 2000 Start industry Tapi banyak buat Design biasa Apa semua Masa tu animation pun Tak naik lagi Saya buat animation Saya belajar animation Saya belajar buat Video apa semua Masa tu ramai Kawan-kawan gelap Eh ni mana boleh pergi Tak boleh apa semua kan Masa tu digital Orang tak pandang Website pun orang tak heran Mana ada website Use Kita pakai poster Brosher Buku Magazine design Masa tu kan Kena masa tu kan Majalah kan semua Dalam bentuk printing Lagi kan Printed magazine Apa semua Jadi tak ramai orang yang Predict one day Semua akan pergi digital Tapi saya dah pergi Digital masa tu Saya belajar buat website Belajar buat programming Even my degree Eh my bachelor Eh my bachelor My diploma Is art and design Jadi ramai yang tengok kat situ lah Jadi After 2005 First startup Bila saya buat Fully multimedia house Multimedia studio Barulah kawan-kawan Dah mula celik Wih Multimedia ni Boleh pergi jauh Lepas tu masuk pula Digital Digital platform Lagi boleh pergi jauh Dan sampai sekarang Tu yang ada baru ni Saya sembang dengan kawan saya Saya berbual dengan kawan saya Dia kata Kalau aku ikut kau Daripada mula Dulu tahun 2001 2002 Buat multimedia Aku dah macam kau dah ni Dah boleh buat website Macam-macam Sebab saya ajak dia Jom lah Belajar buat website Semua tak rugi 2000 Tahun 2002 2003 ni Website tak popular Kan Memang website masa tu You all tak lahir lagi Mungkin dah lahir Tapi umur 3 tahun kan Tak popular Memang tak popular Jadi kita kena Bila kita belajar Benda yang tak popular ni Orang memang akan gelak lah Macam sekarang kan Kalau you all belajar Pasal Sokment punya marketing plan Belajar buat TikTok Semua orang akan gelak Tapi kita Akan datang Dulu saya gelak juga Orang main TikTok ni Saya gelak ke awal Saya kena Apa amin TikTok TikTok ni Sekarang saya tengok lagi Ui dahsyat TikTok ni TikTok bisnes ni dahsyat Daripada IG bisnes Dan WhatsApp bisnes So benda tu saya kata Jadi sebagai seorang Yang Apa Yang experience Kan Nak tak nak Macam saya Macam Miss Alia Apa semua kan Miss Mazni Nak tak nak Kami kena Bergerak sama Seiring macam umur kamu Kami kena tahu juga Macam saya Especially saya lah Sebab saya Consultant kan Kena tahu Teknologi yang Mana budak-budak muda ni Kan anak-anak muda Nak lagi sekarang ni Saya mengajar game pula Lagi Saya terpaksa main game balik Kan Saya kena beli PS5 Pula Xbox Apa semua Main game Main macam COD Main Fortnite Main apa lagi Legend League of Legend Main apa Main FIFA Apa semua Nak kena tahu Sebab dalam tu Dia ada user experience Dan interface Dia ada colors Dia ada perception Impression Macam-macam lah Teori dia Sebab saya Kajian saya lebih kepada Bahagian psikologi sekarang ni Psikologi dalam design Kenapa Orang attract Dengan satu-satu bidang ni Kenapa main game Sebab game sekarang ni Antara part of the propaganda Yang paling besar Boleh buat lah Kita sebab Kadang-kadang tengok anak muda Berapa lasaknya Dia orang kan Budak-mudak Semua umur 12 Apa semua Dah boleh cakap English Apa semua Hasil main game sahaja Itulah benda-benda yang Saya minat Benda-benda Kajian Apa semua Dan sharing Itulah jawapan saya Siti Falzana Okay Okay ada soalan Ada soalan lagi Cik Masni ada soalan Saya nak tanya Cik Yusri Okay Let's say Kalau kita menggunakan Dialect Kita sendiri Ataupun logat Contohnya orang Kelantan Sometimes Dia come out dengan caption Guna dialect Kelantan Ataupun orang Belah-belah utara Dia come out dengan caption Belah-belah utara Adakah benda-benda Sedemikkan kita boleh Jadikan sebagai Marketing gimmick Untuk Tarik lebih ramai orang Walaupun sometimes Orang sabah Contohnya dibaca Dialectkan Tadi tak faham Tapi mungkin Daripada situ Boleh trigger Dia punya minat Untuk Mencuba ke apa So Apa comment Cik Yusri Ataupun ada Tip tak Untuk come out dengan caption Yang boleh trigger Orang untuk beli Okay Cik Masni Senang ke Kenal makdan kan Kenal-kenal Orang putih cakap Tengganu kan Macam mana dia boleh viral Sebab dia cakap Tengganu Padahal dia orang putih Satu lagi Riz apa tu Yang badan besar-besar Dia cakap Melayu Dia orang London Dia orang London East London Okay Tengok Macam mana dia cakap Melayu Kenapa kita boleh Ter-persona Dengan dia Sebab dia Orang yang luar Macam saya Orang bukan Macam kita Melayu dengan Melayu ni Orang tak Ter-persona sangat Kan Tak-ter-persona Macam saya Kalau saya cakap Kelantan Saya panggil Kelantan Orang Biasalah Tapi bila orang Macam race Macam Matdang Orang yang Bukan Non-Malaysian Cakap benda Bahasa dialect ni Yang tu yang Buat benda ni Jadi lebih Menarik Konten dia Sama je Macam orang Sabah Kita boleh guna Dialect-dialect ni Saya Macam kawan saya Dia buat marketing Pakai Lorat Kedah Memang lorat Piong Kedah Cik Nom Memang Cik Nom tu Memang piong Dia buat Dia buat Review pun semua Memang Piong Kedah Dia tak ada nak cover Itu salah satu bahasa Macam kawan saya Seorang lagi Dia buat Dia kalau tulis dalam Facebook Status dia apa Bahasa negeri sembilan Lorat negeri sembilan Dia tak ada nak tulis bahasa Apa yang Formal kan Bahasa negeri sembilan Macam Ujang kan Ujang tulis bahasa negeri sembilan Dan account apa Imano apa semua dah Dia tulis ejaan tu Jadi tu memang benda Benda tu adalah salah satu benda Yang nak tarik Macam Kita macam tu lah Saya kata tadi Dia punya plan dia Sebab kita nak kenali Kita punya clients First client kita Kita tahu Dia punya population dia Location dia dekat mana Kalau macam Saya nak target Kelantan Maksudnya saya kena tahu Kelantannya bahasa Apa semua Dan saya kena kawan Dengan orang Kelantan Dan minta tolong orang yang Kelantan Boleh tak Engkau Tolong create kan Satu tulisan Penulisan Bahasa Lorat Kelantan Macam tu lah Cara marketing dia Benda tu tak salah Tapi sebenarnya Contoh paling dekat Makdang Macam ni dia boleh viral Follow dia ramai Riz kan Riz dia punya YouTube Memang best Pasal makan dia Lepas tu ada satu orang lagi Yang mana Yang perempuan Russian ke Perempuan mana tu Yang perempuan Europe tu jugalah Dalam YouTube Dia cakap Melayu Slang apa Saya tak ingat Dia kalau setakat orang cakap Slang Johor Slang KL ni Orang tak heran sangat Tapi kalau orang luar Non Malaysian Dia cakap Slang Kedah Utara Kelantan ke Tengah ni Orang akan kagum Setakat ni tak ada lagi Non Malaysian yang cakap Negeri sembilan Saya tunggu kan Kalau ada Tapi memang bagus lah Berbaloi lah Idea tu sebenarnya ada Sebab saya lagi suka Benda-benda yang macam tu Daripada Instead of bahasa-bahasa Pasar yang Yang tak Bagus ni kan Bahasa-bahasa KL Apa semua Baik Kita jadi Be yourself Kalau kita orang Kelantan Cakap ya bahasa Kelantan Tak ada masalah Saya lagi suka tengok Ini bagi saya Itu dia punya Dia punya jenis Yang dia buat Marketing tu Yang jujur lah Bagi saya Saya seronok Macam Itulah Syamimi tu kan Syamimi tu kan Dia buat Content dia pun Bahasa Kelantan juga Dia cakap Slang apa semua Macam Banyak lah Yang macam Lanak-anak Especially Lorat utara Apa semua Itu lah Itu pandangan saya Cik Mazni Terima kasih Cik Yusri Ya ada soalan Ini malu ni Semua malu Ok Tak ada soalan Ada Soalan ke tak Kita boleh ambil Satu lagi soalan Kalau ada Kalau malu Nak tanya Maybe boleh tulis je Dekat chatbox tu Tulis je soalan You dekat situ Tulis je Boleh nak tulis Tulis pun malu Masalah MC ada soalan Siapa tahu nama MC ni Tengok nama dia dekat sini Asma 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 ada soalan Boleh lah Nak tanya Saya kan jual Subtiment Shedley Uish Ok Kan Saya cakap Better cakap Negeri sendiri kan Kalau saya macam Buat konten Dari TikTok Better cakap Bili Tengganu Saya orang Tengganu Ya Ok So Itu je lah Better cakap Tengganu lah Ok Dia ada Dia bagus sebenarnya Kalau Kita boleh buat Banyak-banyak bahasa Sebenarnya Especially macam Ada satu orang tu Saya tengok dia Boleh-boleh Chinese boleh Lagi bagus Lagi bagus lah Konten dia banyak lebih Dia sepanjangnya Bila kita nak buat Marketing ni Marketing ni Ok Kita nak tengok Sebenarnya Yang main peranan ni Konten Konten tu yang nak kena Betul-betul tu Silap konten Jadi viral Viral pun jadi viral Bagus sebenarnya Jadi viral Famous Lepas tu Malaysian punya style Satu solution dia Minta maaf Settle Macam tu lah Itu sebab kalau You all tengok Celebrity ni Dia suka buat Benda yang viral Pergi nilai Boleh kapet Minta maaf Itu settle lah Settle lah Oh bagus Nanti ni Macam tu lah Contoh Banyak benda yang Kita boleh tengok Dekat arah macam tu Benda-benda Viral Viral campaign ni Viral advertising ni Pun penting sebenarnya Macam start dulu Syami pun Dia start pun dengan viral juga Kan Sebab dia bawa Dengan autism Semua tu kan Isu-isu benda macam tu Pun bagus Ada benda-benda yang Kita boleh tengok lah Yang menarik Jadi kalau nak kata Bahasa Tengganu tu Ok je Betul lah Ikut Kalau awak nak tahu Siapa yang selalu Order produk awak Contoh je kan Kan katakan kan Sebab Cek Lee punya Pengidah ramai Stockis ramai kan Jadi kalau kata You dah kenal You punya demografi Nanti kita akan balik Pada marketing kan You dah kenal You punya demografi Yang selalu Order daripada awak Orang macam mana Dia tak duduk Dekat area rumah awak Ataupun awak kena Keluar daripada Kawasan Terangganu So kalau kata Local customers So why not Create content Untuk local customers Macam tu lah Betul Faham kan Kena buat kajian Kena tengok balik Sales data you You nak belajar kan Dekat Yoski Tengok balik sales data you Support dia Ada orang tu Yang kumpulan yang viral Yang orang kedah tu Yang kurang ajar sikit tu kan Dia buat dia punya produk Dia market dia punya produk tu Dia buat review Dekat kedai makan Macam you Cek Lee kan Katakan you buat ni You buat review Dekat kedai makan Oh siapa nak makan Cek Lee ni Saya dekat ni Saya tengah makan Ikan celok tepung Kan Selepas makan Ikan celok tepung ni Kita makan Cek Lee Barulah kita Tak rasa penat Macam tu lah Dia buat kat situ Bagus tu Benda tu Buat dekat pantai tu kan Ikan celok tepung kan Famous kan Terangganu ni Ikan celok tepung lah Ikan celok tepung Apa lagi Udang celok tepung Kupuk lekor Kupuk lekor Bagus tu Tapi bawa Cek Lee tu Tunjuk sebelah tak sebelah Kupuk lekor Pun boleh je kan Buat video Tapi jangan malu-malu lah Stories Dia sebenarnya Marketing yang paling menarik Saya tengok sekarang ni Adalah stories lah Tak kisahlah Facebook stories ke IG stories ke TikTok ke Buat Best lah sebenarnya Orang malas Orang sebab memang Bukan malas lah Bukan Only you lah Kami pun kadang-kadang Malas nak baca Tengok video senang Certa lurusan Video senang Dia kata compact All everything All in lah Macam ada audio Ada video Ada ni semua tengok Oh macam ni Dan video pun tak nampak fake Kalau edit pakai foto Apa semua tu Nampak fake lagi Nampak lah You ni pakai Cek Lee You boleh kata You slim pakai Cek Lee Tapi Akikat ni Tapi kalau bila buat video Orang akan nampak Oh di ni Betul-betul Buat lah Something like that lah Boleh faham eh Terima kasih Okay 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 So MC Nak tutup eh Air kata Air kata eh Sebelum kita ambil gambar dulu Before ni kan Kita tutup Okay MC silakan Cuma on camera dulu eh On camera Lama ni bagi Lebih 50 minit ni Ayah tu dengan pakai baju Haa tu Haa tak ada sorang Okay Yang lain Arisha Okay Jangan left Tiba-tiba left lah Tunggu suruh buka camera Tunggu left Ni bawang tidur Mereka ada Bawang tidur Baring-baring Okay ada lagi Yang lain On je On je Mana ni Apa ni semua Bachelor entrepreneur eh Bachelor entrepreneur malu-malu Aduh leceh Ni tahun satu ni Dia baru warm up Dia baru warm up kan Saya kalau bachelor entrepreneurship ni Malu-malu Aduh masalah Korang nak buat bisnes nanti Okay Ada lagi Yang lain Alright Tak ada Baru nak gosok tudung Alright Okay Satu Dua Tiga Eh Tak satu lagi ke Lagi sekali Lagi sekali Takut dia orang tak ready tadi Okay Berikan senyuman anda yang paling manis Haha Sekejap lah Alright one more Satu Dua Tiga Alright Alright Okay Okay Terima kasih banyak Cik Yusri datang jauh Di perantau one And Untuk bersama kami One Lebih daripada One-one ni Almost Dah mesenah juga And sharing So terima kasih banyak Okay Siap Boleh boleh Panggil Anytime Terima kasih Terima kasih Cik Yusri Okay Saya sangat Apa Rasa bertuah lah Bagi pihak Pelajar-pelajar UMK Kerana Cik Yusri Sudi meluangkan masa Bersama-sama kami Hari ni walaupun Di bulan puasa Walaupun banyak Guna energi Untuk aktiviti lain Tapi still Cik Yusri contribute juga Dedicate juga Masa untuk kami semua So saya sangat menghargainya Terima kasih banyak Cik Yusri Halalkan ilmu ya Halalkan ilmu untuk kami semua Siapa-siapa yang nak Ni Nak Nak Kementerian saya Tak apa Ada masalah Nak panggil Nak belanja Sampai KL belanja saya Makan Tak masalah Telefon semua ada Itu sajalah Terima kasih Kembali Cik Alia Dengan Cik Mazni Dan semua Yang panggil saya Sugi dengar Celoteh saya kan Suka saya ingatkan Apa yang saya cakap Selama berapa jam ni Adalah berdasarkan pengalaman saya Okey Memang teori is teori Tapi Experience tu yang paling penting Kadang teori ni pun Susah tak nak pakai Tapi kita kena Tengok teori Itu sajalah Okey terima kasih Selamat air gaya Selamat berpuasa Dan selamat air gaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cik Yusri Sama Best pula Best pula Dengan lagu raya tu Kat belakang Terima kasih